Bab 1371 Tombak Perang Umur Panjang Long life war halberd, item ini muncul, membunuh energi yang menelan sungai-sungai bintang, kabut abadi menutupi kubah surgawi, kekuatannya segera merobek kosmos besar. Tidak baik. Ekspresi beberapa orang menjadi pucat pasi. Saat menghadapi serangan tak tertandingi dari senjata ini, bagaimana cara memblokirnya? Ini benar-benar mustahil untuk dihadapi. Itu karena begitu tombak perang ini menyerang, bahkan alam semesta yang besar akan hancur berkeping-keping, mustahil untuk diblokir. Ini adalah senjata dao abadi sejati, yang tak tertandingi. Orang harus ingat bahwa tidak banyak senjata abadi bahkan di tahun-tahun kuno abadi, tidak setiap abadi sejati dapat menemukan bahan yang tak tertandingi untuk memperbaiki senjata yang cocok dengan diri mereka sendiri. Bahkan abadi sejati, kebanyakan dari mereka menggunakan senjata dunia biasa, bukan yang berada di tingkat dao abadi. Sementara itu, di era ini, senjata abadi bahkan lebih langka, tidak mungkin ditemukan. Hanya ada sedikit di sembilan surga sepuluh bumi, dengan sebagian besar dari mereka bahkan rusak. Itu karena mereka semua dihancurkan dalam pertempuran imortal ancien, bahkan para imortal sejati sendiri sekarat, apalagi senjata mereka. Semuanya hancur pada akhirnya, meledak bersama pemiliknya. Long life war halberd, ini sudah menjadi harta karun tertinggi, senjata yang tangguh di masa lalu, apalagi di era ini. Itulah mengapa begitu tombak perang yang tidak rusak ini menyerang, bahkan bintang-bintang besar di luar angkasa akan bergetar, kubah surgawi runtuh, semua sisi terguncang. Asteroid-asteroid kecil dan benda-benda lain yang lebih dekat semuanya akan runtuh. Inilah tepatnya kekuatan long life war halberd, itu bisa menyapu semua musuh antara langit dan bumi. Aktifkan formasi, tetua institusi Dewa Surgawi berteriak. Ini bukan tempat biasa, itu adalah lembaga Dewa Surgawi. Biasanya, siapa yang berani menyerang tempat ini? Akademi yang didirikan oleh bahan yang dikumpulkan oleh sekelompok monster tua adalah sesuatu yang tidak ada yang berani memprovokasi. Namun, hari ini, bencana tiba. Ada formasi kuno yang terkubur di sini. Meskipun mereka rusak, mereka masih merupakan sudut dari formasi dao abadi. Pada saat ini, itu diaktifkan, sepenuhnya dihidupkan kembali, berkedip-kedip dengan langit yang mencapai kecemerlangan. Tombak perang tampak kuno, terlalu kuat, itu meretas dari atas, energi kacau melonjak, langit dan bumi terbelah dua. Kekuatannya terlalu besar. Jenis kekuatan abadi ini adalah sesuatu yang tidak seorang pun berani bayangkan, jiwa mereka bahkan gemetar sebagai hasilnya. Banyak orang jatuh dengan lemah ke tanah, tidak mampu melawan bahkan ketika mereka berada ratusan ribu hingga jutaan li jauhnya. Tidak banyak orang yang bisa tetap berdiri. Berani bunuh anakku, kalian semua bisa menemaninya ke kuburan. Ini adalah suara Wang Er, membawa jenis kekejaman dalam kedinginan, serta niat membunuh dingin yang menyapu keluar. Peng. Di dalam institusi Dewa Surgawi, formasi besar bersinar, sejumlah besar sinar cahaya terjalin bersama, membentuk layar cahaya bintang, seolah-olah sungai bintang menyatu menjadi diagram bintang, menghalangi tombak perang ini. Hanya formasi yang rusak, namun ingin memblokir harta tertinggi klanku yang tak tertandingi. Suara Wang Er sangat dingin, membawa arogansi, serta jenis penghinaan yang sesuai. K. Benar saja, tombak perang ini tidak tertandingi, kekuatannya terlalu besar. Itu membelah alam semesta, membelah kekacauan utama, turun ke penghalang cahaya, memusnahkan pecahan bintang tak berujung yang muncul di permukaannya. Formasi magis lembaga Dewa Surgawi tidak bisa menghentikannya. Tombak perang turun, simbol dao besar dari formasi besar bahkan semakin redup, fragment dao abadi tidak dapat memblokir kekuatannya yang tak tertandingi. Hanya lembaga Dewa Surgawi yang sepele, tidak berharga apa-apa, namun kalian semua berani bertindak dengan berani. Sebelum keluarga Wang Saya membuat langkah kami untuk menghapus Anda semua, Anda semua seharusnya memainkan peran Anda. Karena kalian semua telah memprovokasi klan raja kami, maka kami akan memusnahkan kalian semua. Wang Er berkata dengan dingin. Hong. Formasi magis lembaga Dewa Surgawi bergoyang, kekuatan Surgawi yang tak ada habisnya mulai melonjak dari fondasi bangunan, membentuk penghalang cahaya yang bahkan lebih gemilang. Seolah-olah alam semesta yang agung sedang terbuka, disertai dengan cahaya kekacauan utama. Formasi magis dao abadi tidak ada bandingannya. Jika selesai, itu bisa menyegel iblis dan membunuh dewa, tidak ada yang bisa mendekat. Namun sekarang, itu hanya bisa mengumpulkan kekuatan, melepaskan serangan yang mengejutkan, melawan tombak perang abadi yang tak tertandingi. Sial. Suara memekatkan telinga terdengar, karena simbol formasi yang rusak berkumpul menjadi artefak, perisai, simbol di permukaan rumit, misterius dan tak terduga, seolah-olah kosmos berkembang. Ada jejak belang-belang di permukaannya. Pertahanan mengejutkan dunia. Jika itu di masa lalu, ketika formasi tidak rusak, itu pasti bisa memblokir serangan dari senjata abadi. Tombak perang menghantam perisai, mengeluarkan suara yang memekatkan telinga, mengguncang sembilan surga. Banyak keluarga kuno tersentak, semuanya ngeri. Saat ini, berbagai keluarga berumur panjang semuanya memperhatikan, menggunakan cermin penghubung surga klan mereka, cermin penerangan surgawi, dan hal-hal lain untuk mengamati pertempuran yang mengejutkan ini. Tombak besar melonjak dengan cahaya abadi yang menyilaukan. Itu sangat tajam, membunuh energi yang melanda segala arah, mustahil untuk dihentikan, menghancurkan semua jiwa yang hidup hingga hampir punah. Tombak ini meretas perisai, perisai tidak dapat bertahan pada akhirnya. Long life war hal bertak terbendung, menghancurkan pertahanan formasi lagi. Semua makhluk itu ngeri, semua sisi gemetar. Kekuatan macam apa ini? Berbagai keluarga berumur panjang, ekspresi monster tua itu semakin berubah. Artefak dao abadi sama sekali tidak bisa dipahami, tidak mungkin untuk ditangani. Ini adalah pikiran yang dipikirkan semua orang. Namun, semua orang juga melihat bahwa kali ini, tombak perang juga ditiup mundur, tidak bisa turun. Formasi rusak dao abadi masih digunakan, menghentikan serangan mengejutkan dunia ini. Kalau tidak, jika long life war hal bert itu diretas, bahkan bumi yang besar ini akan hancur, hancur total, apalagi makhluk hidup. Kalian semua benar-benar memblokir serangan ini. Aku ingin melihat apa yang akan kalian semua lakukan selanjutnya. Wang R tertawa dingin. Dia mengangkat tangannya lagi, memegang tombak besar itu di tangan, senjatanya dingin. Kemudian, itu melonjak dengan kabut abadi, cahaya kacau meletus ke segala arah, meretas lurus ke bawah menuju institusi Dewa Surgawi. Itu mencoba untuk sepenuhnya memusnahkan tempat ini, menghancurkan tanah ini. Tentu saja, kecil bernama Huang itu tidak bisa mati. Aku sudah melihatmu, untukmu, kamu tidak akan bisa mati bahkan jika kamu mau, itu tidak akan semudah itu. Suara Wang R sangat dingin. Seluruh kepalanya dengan rambut panjang putih abu-abu berserakan, energi kacau bahkan lebih mengelilingi tubuhnya, sosoknya misterius dan kuat. Huang, langit dan bumi runtuh, tidak ada yang bisa menghentikan kekuatan ini. Agar formasi lembaga Dewa Surgawi diaktifkan, esensi spiritual surga dan bumi diperlukan, membutuhkan lautan energi. Baru saja, itu sudah habis, jadi orang bisa melihat betapa menakutkannya tombak perang itu. Bagaimana mereka bisa menghentikannya kali ini? Semua orang menjadi sedikit tercengang. Mungkinkah institusi Dewa Surgawi benar-benar akan dimusnahkan? Semua orang terkejut. Bagaimanapun juga, sembilan naga keluarga umur panjang Wang sangat menakutkan. Mereka biasanya tetap terpencil, tetapi begitu mereka muncul, langit akan runtuh dan bumi tenggelam, darah menghujani dan angin buruk bertiup, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Senior, tolong ambil tindakan. Di depan istana tembaga di depan Lembaga Dewa Surgawi, Si Hao, semut tanduk surgawi kecil, dan lima prajurit tua berdiri bersama. Saat ini, mereka meminta para ahli hebat untuk mengambil tindakan. Dia menyerahkan inti pedang abadi. Pemimpin prajurit tua menerima inti pedang, naik ke udara untuk menghadapi sisi lain. N, itu pedang kecil itu. Mata Wang R menyipit. Dia tahu bahwa pedang ini aneh, tapi dia tidak merasa takut, tetap percaya diri dengan kekuatan Long Life War Halbert. Hong, dia mendukung tombak ini dengan kekuatan besar. Cahaya abadi meluap, menjadi lebih menakutkan dari sebelumnya, memiliki kekuatan penghancur dunia. Qi Yang, Di bawah jenis tekanan ini, inti pedang abadi bersinar. Itu sangat aneh, langit yang dipenuhi hujan cahaya berhamburan. Selain itu, sosok manusia muncul di tubuh pedang, seolah-olah naik dengan cahaya warna-warni. Adegan ini aneh, sangat mengejutkan. Sial. Inti pedang dan tombak perang hancur bersama, percikan berterbangan di mana-mana di antara keduanya, pancarannya menyilaukan. Sinar cahaya itu seperti kilat, merobek kekosongan. Senjata mereka bertabrakan, meletus dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Aku baru tahu bahwa kecil itu akan meminjamkan senjatanya kepada kalian semua. Kalau begitu, aku akan dengan senang hati menerima hadiahmu. Mata Wang R berkedip-kedip dengan cahaya yang menyala-nyala, menatap inti pedang abadi. N, di tanah, semua orang menjadi terkejut, karena mereka merasakan gelombang kekuatan yang tidak teratur. Tombak perang menekan inti pedang. Selain itu, dekrit magis muncul di kapal besar, meskipun kuno, tertutup retakan, masih melepaskan cahaya abadi, menerangi langit dan bumi. Segel. Di kapal perang, Wang Da muncul. Dia melepaskan raungan hebat, mengaktifkan dekrit magis dao abadi ini, memenjarakan inti pedang abadi. Tidak baik. Pada saat ini, semua orang dari institusi Dewa Surgawi terkejut, ekspresi mereka sangat jelek. Keluarga Wang ingin mencuri senjata abadi, situasinya tidak baik. Saya tidak pernah berharap keluarga Wang tidak hanya mengeluarkan long life war halber, mereka bahkan menggunakan dekrit magis pendiri legendaris. Monster tua dari keluarga umur panjang tertentu berkata sambil menghela nafas keheranan. Yang disebut pendiri bukanlah Wang abadi, melainkan ayahnya, ahli dao abadi sejati yang tak tertandingi. Itu adalah seseorang dari immortal Ancien. Huang, dasar kecil, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu memiliki satu inti pedang yang tidak seburuk itu? Hari ini, kita akan mengambilnya untuk memperkuat klan Wangku. Orang-orang keluarga Wang tertawa dingin. Semua orang bisa merasakan betapa bahagianya mereka, karena mereka bisa tahu dengan sekali pandang bahwa inti pedang itu tidak biasa. Begitu memasuki Wang klan, mereka akan melonjak dengan kekuatan, mampu melengkapi kekuatan Long Life War Halbert yang tak tertandingi. Keluarga Wang menggunakan keputusan pendiri untuk membatasi inti pedang, menggunakan Long Life War Halbert untuk menekan dan merebutnya, mungkin sangat berhasil. Bukankah kalian semua menjadi bahagia sedikit lebih awal? Barang-barangku tidak semudah itu dicuri. Si Hao berkata dengan dingin. Bagaimana mungkin seorang prajurit membiarkan senjatanya disita? Prajurit tua itu memegang inti pedang di tangannya, berkata dengan ekspresi kosong. Berperilaku jahat di depanku, apakah kalian semua benar-benar berpikir kediaman resmi garis keturunan semut bertanduk surgawiku hanya di sini untuk terlihat cantik, tanpa barang-barang keluarga. Semut kecil emas bahkan lebih berteriak. Terlepas dari bagaimana seseorang melihatnya, dia tidak gugup, tetapi malah bersemangat. Kuali sumber asal, kumpulkan. Prajurit tua itu mengeluarkan teriakan. Bab 1372 menaklukkan naga. Ah, berhenti, teriak Wang Er. Dia sekarang benar-benar ketakutan, karena tombak perang di tangannya gemetar, hampir lepas dari tangannya. Ini membuat bulu halusnya berdiri. Ini hanyalah senjata abadi, sesuatu yang kakeknya belum pernah dia temui disempurnakan sepanjang hidupnya. Tombak perang tak tertandingi, mampu memutuskan sungai panjang masa lalu dan masa kini. Namun sekarang, itu malah dipenjara. Pusaran gemerlap di bawah menyapu ke atas, banyak bintang berputar-putar di dalam, seolah-olah domain bintang muncul, akan mengumpulkan tombak perang ini. Dong. Tombak perang bersinar, kabut abadi melonjak, cahaya warna-warni keberuntungan meluap, bahkan lebih mengejutkan langit membunuh energi melonjak. Wang Er melakukan semua yang dia bisa, mencoba yang terbaik untuk menahan kekuatan yang melahap di bawah. Hong. Langit bergetar, langit dan bumi bergema. Samar-samar seseorang bisa mendengar suara nyanyian kitab suci dari kedalaman bawah tanah, seolah-olah ada semut emas melantunkan sutra, memahami dao agung, mempengaruhi seluruh langit dan bumi ini. Lepaskan aku, Wang Er meraung, dia pasti tidak bisa kehilangan tombak ini, atau dia akan menjadi seseorang yang dikutuk oleh keluarga Wang sepanjang sejarah. Tombak besar bersinar, meletus dengan semua jenis pola. Ini diukir oleh keabadian sejati, sekarang benar-benar hidup kembali, membebaskan diri dari pusaran misterius, yang akan melarikan diri. Hong. Raungan terdengar, seolah-olah binatang buas raksasa melolong. Samar-samar orang bisa melihat kuali muncul dari kabut kekacauan utama, samar-samar terlihat di bawah tanah. Kuali sumber asal, senjata makhluk terpenting, yang sebelumnya milik semut bertanduk surgawi. Ini adalah senjata yang mengejutkan generasi demi generasi di immortal Ancien, karena ini adalah senjata terpenting dalam sejarah, tidak ada yang lebih penting dari itu. Apa bintang sungai, matahari, bulan, gunung, dan sungai? Semuanya akan hancur sebelum itu. Bahannya sangat istimewa, digali dari lautan kekacauan utama, kuat dan kokoh, tidak dapat binasa melalui 10 ribu era. Sama dengan fakta bahwa itu telah disempurnakan berkali-kali, itu tidak ada bandingannya. Kuali ini sangat menakutkan, meskipun itu hanya proyeksi, itu masih bisa menghancurkan gunung dan sungai. Menjelang ini, Si Hao sebelumnya sangat emosional, karena dia telah memasuki dunia Manor Aba di bawah tanah sebelumnya, sebelumnya mengangkat kuali ini. Itu adalah proyeksi Originsos Coldron, bukan dirinya yang sebenarnya. Selain itu, dari kelompok makhluk muda tertinggi yang pergi ke bawah tanah, dia adalah satu-satunya yang bisa meningkatkannya, semua orang bahkan tidak bisa menggerakkan proyeksi itu. Orang bisa melihat betapa menakjubkannya senjata itu. Bobotnya bisa meruntuhkan langit dan bumi, mampu menekan zaman kuno. Sekarang, prajurit tua itu mengeluarkan teriakan, meminjam kekuatan Originsos Coldron untuk berurusan dengan artefak magis Dao Abadi keluarga Wang, yang ingin merebut Long Life War Halbert keluarga Wang sebagai gantinya. Ada misteri besar yang tersembunyi di bawah tanah, seluruh dunia bangsawan abadi memiliki sembilan gunung, diantaranya adalah ritual Dao milik Semut Tanduk Surgawi. Senjatanya disembunyikan di sana. Hong Long. Tombak perang yang berjuang bebas ditarik kembali sekali lagi di bawah kekuatan yang luar biasa. Bagaimana bisa seperti ini? Long Life War Halbert keluarga Wang saya tidak kalah dengan senjata apapun, bagaimana bisa ditundukkan oleh Kuali? Menghilang. Wang R. Meraung. Dia sekarang benar-benar khawatir. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kamu benar-benar bahkan tidak repot-repot melihat tempat macam apa ini, apa yang ada di bawah lembaga Dewa Surgawi. Bagaimana ini bisa menjadi tempat di mana keluarga Wang Anda dapat berperilaku kejam? Si Hao berkata dengan dingin. Itu karena dia sepenuhnya menyadari bahwa sisa-sisa kepala salah satu dari sepuluh setan, Semut bertanduk surgawi yang agung ada di sini, dan itu pasti akan memiliki efek yang kuat pada Kuali ini di sini. Qi Yang. Prajurit tua itu mengambil tindakan, inti pedang di tangannya meretas ke depan, langsung menghancurkan tombak umur panjang, mulai merebut senjata. Tidak, cepat dan ambil tindakan, bantu aku. Wang R. meraung, matanya bahkan akan berdiri. Dia tidak lagi memiliki kesombongan dan kesombongan sebelumnya, keringat dingin mengalir di wajahnya. Apakah menurut Anda keluarga Wang saya tidak memiliki siapapun? Tepat pada saat ini, bukan hanya satu suara yang terdengar. Tiga orang keluar dari kapal perang itu secara berurutan, mendukung dekret magis bersama dengan Wang Da. Bersama dengan Wang Da dan Wang R, total ada lima orang. Lima naga dari keluarga Wang muncul. Salah satu dari mereka memegang beberapa fragmen dekret magis tingkat rendah, menggunakannya seperti senjata, mengaktifkannya pada prajurit tua itu. Mereka merobek langit seperti pisau, sangat mempesona. Keputusan magis yang hancur ini sebelumnya telah digunakan oleh keluarga Wang. Meskipun mereka kehilangan kekuatan abadi yang tak tertandingi, mereka masih memiliki kekuatan luar biasa. Sebelumnya, ketika Wang Zen memimpin ribuan pasukan kartu truf di sini, fragmen formasi magis adalah salah satunya. Hong. Dekret magis di tangan Wang Da secara alami mengejutkan dunia, berasal dari tangan kakek mereka. Meskipun retak, permukaannya penuh dengan pola yang rumit, kekuatannya sangat hebat. Selain itu, seluruh materi dekret itu cukup istimewa, mampu membawa kekuatan terbesar dari seorang ahli yang tak tertandingi. Bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, mengalami pertempuran hebat satu demi satu, sudah menunjukkan retakan, kekuatan abadinya tidak berkurang, atau itu tidak akan mampu menghentikan inti pedang seperti Long Live War Halbert. Menyerap. Beberapa orang mengaktifkan dekret magis, seluruh gulungan kuno melepaskan seberkas cahaya kemasan yang menyala-nyala. Itu mengepung Wang Er, dengan paksa menyeretnya kembali ke kapal perang. Kemudian, kapal perang menyusut, tidak lagi menindas kubah surgawi, melainkan bergerak keluar siapa yang tahu berapa banyak li. Heng, kuali sumber asal cukup kuat, tetapi disegel di bawah tanah, belum waktunya untuk keluar. Jika kita menjauh dari akademi, itu tidak dapat menunjukkan kekejamannya. Wang San berkata dengan dingin. Keluarga Wang benar-benar menstabilkan pijakan mereka. Wang Er tidak lagi panik, ekspresinya sekarang sangat jelek. Hanya kecelakaan kecil. Aku ingin melihat apa yang akan kalian semua lakukan sekarang. Saya sudah mengatakan bahwa hari ini, institusi dewa surgawi akan diratakan, dimusnahkan dari dunia ini, jadi itu pasti akan selesai. Anak kedua, berhentilah omong kosong, jika kamu punya nyali, maka datang saja. Yang tua ini akan mengalahkanmu. Di institusi dewa surgawi, semut kecil emas berkata dengan linglung. Jenis ejekan ini membuat Wang Er yang telah hidup dari zaman kuno hingga sekarang tenggelam. Kepalanya yang berambut putih ke abu-abuan berkibar-kibar dalam kabut kekacauan utama, ekspresinya sangat menakutkan. Pelanggaran jarak jauh, singkirkan institusi dewa surgawi. Wang Da memberi perintah. Sembilan naga keluarga Wang semuanya memiliki kekuatan surgawi yang luar biasa, masing-masing dari mereka ahli, sulit bagi mereka untuk menemukan pasangan mereka di dunia ini. Saat ini, dengan lima dari mereka berkumpul, senjata abadi di tangan, siapa yang bisa melawan mereka? Hong! Kapal perang itu bersinar. Wang Da mengaktifkan dekret magis, Wang Er mengaduk tombak perang umur panjang, menyerang bersama, sepenuhnya menenggelamkan lembaga dewa surgawi di bawah. Huh! Usaran di bawah lembaga dewa surgawi tidak pernah menghilang. Itu naik ke langit, menutupi langit di atas dan bumi di bawah, tak tertandingi, sepenuhnya menelan semua kekuatan surgawi yang menyerang. Ini, lima naga keluarga Wang tersedot di udara dingin. Sementara itu, pada saat ini, ekspresi monster tua yang melihat pemandangan ini melalui cermin penghubung surga, cermin penerangan surgawi dan hal-hal lain sangat berubah, merasakan kejutan dan alarm yang luar biasa. Kuali sumber asal ada di sini, mampu bertahan melawan segalanya. Tidak mungkin, bagaimana kualinya bisa sekuat ini, seolah-olah itu benar-benar dihidupkan kembali. Seolah-olah seorang abadi sejati yang mengoperasikannya. Petik 2. Mungkinkah kita harus benar-benar membangunkan long life war halbert klanku juga? Ekspresi mereka menjadi jelek, karena mereka pasti harus membayar harga untuk melakukan itu. Membunuh. Lanjutkan serangan. Saya menolak untuk percaya bahwa kuali dapat terus aktif. Wang dam raung. Ciii. Tepat pada saat ini, lima prajurit tua semuanya bergegas ke langit, surgawi menuju lima naga, ingin menaklukkan mereka di sini. Datang saja pada kami. Hanya inti pedang? Aku ingin melihat apa yang akan kamu bawa untuk menghadapi artefak magis dao abadi sekarang, setelah meninggalkan perlindungan Origen Sos Coldron. Salah satu naga keluarga Wang tertawa dingin. Kalian semua telah berperilaku kejam untuk waktu yang lama, sudah waktunya bagi kalian semua untuk ditekan. Tepat pada saat ini, sesosok muncul di belakang kapal perang. Penatua Agung Meng Tian Zheng muncul. Kamu, kamu orang tua, bukankah kamu pergi ke desolate border? Kenapa kamu kembali? Wang R terkejut. Lima naga keluarga Wang terkejut, ekspresi mereka pucat. Mereka merasa bahwa keadaan sekarang benar-benar buruk. Meskipun mereka sangat percaya diri, ketika Penatua Agung muncul, itu masih membuat mereka merasakan tekanan yang sangat besar. Bunuh dia, Wang Dam Raung. Dia mengaktifkan dekret magis dao abadi, menyerang Penatua Agung. Berbagai ahli yang menonton dari kejauhan semuanya mengungkapkan ekspresi terpesona, tidak pernah mengharapkan Penatua Agung Meng Tian Zheng tiba-tiba muncul. Mereka semua tahu bahwa kelima naga itu kemungkinan besar dalam masalah besar. Ini seperti membuka tas, menunggu mereka menyelam lebih dulu. Membunuh. Dua naga keluarga Wang mengoperasikan dekret magis pada saat yang sama, membuatnya melepaskan surga yang meluapkan cahaya abadi, meledakkannya pada Penatua Agung. Hua, tangan grit elder bergetar, secara langsung menghasilkan kain pembungkus mayat raja abadi, kekuatannya menelan langit, mengirim beberapa benda langit yang relatif lebih dekat runtuh. Kain pembungkus mayat bersinar, bergegas pada keputusan magis itu, secara langsung menekannya. Bagaimana dekret magis pendiri bisa mentolerir kekejamanmu? Menekan dan membunuh, Wang Dam Raung. Hanya sebuah keputusan, namun kalian semua secara delusi berpikir itu bisa dibandingkan dengan spanduk perang yang direndam dalam darah esensi dua raja abadi. Serahkan saja, Penatua Agung mengeluarkan dengusan dingin. Kain pembungkus mayat mengelilingi langit dengan suara Hua, menutupi dekret magis di bawah. Kemudian, itu benar-benar merebutnya. Tidak, kembali, naga keluarga Wang bergetar. Suha, Penatua Agung mengayunkan kain pembungkus mayat, melemparkan dekret magis ke kedalaman bawah tanah lembaga Dewa Surgawi, membiarkan kuali sumber asal melahapnya. Dia tidak perlu khawatir tentang pembalasan dekret ini lagi. Hong. Pada saat yang sama, lima tentara tiba, membawa iklan inti pedang abadi serta senjata mereka sendiri, menyerang lima naga. Kita akan mempertaruhkan semuanya, bunuh. Lima naga meraung. Mereka memegang Long Life War Halberg, menyerang ke depan, bertempur hebat melawan lima prajurit tua. Ini, tanpa diragukan lagi, adalah pertempuran yang mengejutkan dunia. Sosok manusia terbang kemana-mana, cahaya pedang berkelap-kelip, cahaya pedang membelah langit. Tombak surgawi menghancurkan surga, terlalu menakutkan. Lima naga itu sangat kuat. Beberapa monster tua dari beberapa keluarga berumur panjang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin, merasakan keterkejutan yang dalam. Banyak orang sudah tahu bahwa kelima prajurit tua itu adalah orang-orang kuno. Meskipun mereka telah lama meninggal, beberapa kesadaran tempur dan hal-hal lain masih tersisa. Mereka sebelumnya telah bertempur dalam pertempuran tanpa akhir tanpa mati, berpartisipasi dalam perang fase terakhir imortal kuno, tentara abadi sejati. Namun sekarang, lima naga keluarga Wang benar-benar bertarung dengan mereka sampai langit dan bumi terbalik, hantu menangis dan dewa melolong. Jenis pencapaian pertempuran ini membuat monster tua yang menonton dari kegelapan mengeluarkan keringat dingin. Ketika beberapa dari mereka bertanya pada diri sendiri apakah mereka bisa melakukan ini, mereka pikir mereka tidak bisa. Ini adalah perjuangan yang intens, pertempuran besar yang menakutkan. Uh! Pada akhirnya, Wang R. batuk seteguk besar darah. Long life war halbert di tangannya ditundukkan oleh inti pedang prajurit tua itu, situasi pertempuran tiba-tiba berubah. Membunuh. Lima prajurit tua mengeluarkan raungan rendah. Di bawah pancaran dingin dan suara menderu, mereka seperti jiwa perang yang tak tertandingi yang dihidupkan kembali, menjadi semakin menakutkan, secara bertahap menundukkan lima naga. Kesadaran pertempuran mereka sebelumnya terbangun, menjadi semakin menakutkan. Uh! Wang R. diledakkan terbang, lengannya dilepas oleh inti pedang abadi. Bahkan long life war halbert meninggalkannya. Kemudian, keempat naga lainnya mengalami kerusakan parah, terkena senjata di tangan keempat prajurit lainnya, membuat mereka muntah seteguk darah, tubuh mereka terlempar. Peng! Keberanian dan kekuatan lima prajurit tua itu tak tertandingi. Mereka bergegas, menangkap kelima naga. Kalian lima serangga, kemana perginya semua amarahmu? Dimana keagungan dan keagungan Anda sekarang, mengatakan bahwa Anda akan memusnahkan kami. Menurut pendapat saya, Anda semua datang untuk membuang hidup Anda, ingin dilemparkan ke dalam panci dan direbus bersama. Semut kecil emas berteriak. Bab 1373 ditawan. Kelima naga itu semuanya ditangkap, semuanya ditundukkan, apalagi dilemparkan ke institusi dewa surgawi. Mereka berlumuran darah, tubuh masih membawa energi kacau, menunjukkan kekuatan mereka. Mereka yang menyaksikan adegan ini dari kejauhan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil kedinginan. Ini adalah lima naga, namun mereka ditangkap. Kekuatan surgawi mereka tidak ada bandingannya. Ketika mereka semua bersama, mereka bisa membalikkan sembilan surga. Saat ini, tidak ada yang menertawakan mereka, karena mereka tahu siapa lawan mereka. Kelima prajurit tua ini adalah orang-orang kuno yang abadi yang telah ada dari era agung kuno abadi sampai sekarang, tetap abadi melalui pertempuran tanpa akhir. Seberapa kejam dan pahitnya perang besar kuno abadi, semua klan keluar untuk melawan pihak asing, bertarung sampai langit runtuh dan bumi pecah, hantu menangis dan dewa gemetar, bahkan dunia akan runtuh. Di bawah jenis lingkungan di mana semua ahli jatuh dalam pertempuran, ahli dari semua klan layu, lima tentara ini mampu bertahan dengan tubuh yang hancur. Ini adalah keajaiban itu sendiri, cukup untuk menjelaskan masalah ini. Inilah tepatnya alasan mengapa pertempuran lima naga melawan lima prajurit tua begitu intens. Mereka telah lama membuktikan diri, bukan karena mereka tidak cukup kuat, melainkan karena lawan yang mereka temui terlalu luar biasa. Itu karena ketika kelima prajurit tua itu bertarung, akhirnya, bahkan roh heroik yang tertidur di dalam tubuh mereka dihidupkan kembali, kesadaran bertarung kembali. Kabut abadi melonjak, tak tertandingi di dunia ini. Kecil Ketika dihadapkan dengan ejekan semut kecil, Wangda menjawab dengan dingin. Kemudian, dia bangkit, mengangkat tangannya untuk menamparkan keluar. Jika telapak tangan ini mengenai sasarannya, bahkan dia dari garis keturunan semut tanduk surgawi emas, dia masih akan ditampar menjadi pasta berdarah, mengakhiri hidupnya. Peng Tombak perang meronta-ronta dari belakang, digunakan seperti tongkat. Itu memiliki tubuh logam hitam pekat dan berat logam, langsung menyerang punggung Wangda, membuatnya batuk seteguk besar darah, seluruh tubuhnya terbang keluar. Sebelum dia mendarat di tanah, tombak perang prajurit tua itu terbang keluar. Dengan suara pu, itu menembus tubuhnya, memakukannya langsung ke tanah. Darah memercik kemana-mana, dia tidak bisa lagi bergerak. Inilah tepatnya para prajurit tua yang pernah mengalami perang imortal Ancien, kuat dan tegas, kejam saat mengambil tindakan. Wangda mengeluarkan erangan teredam, seluruh tubuhnya meronta-ronta, gemetar. Seseorang harus mengakui bahwa dia sangat kuat, benar-benar menahan kekuatan tombak perang jenis ini yang dapat menghancurkan jiwa seseorang. Apakah kalian semua masih ingin memusnahkan institusi Dewa Surgawi? Si Hao melihat mereka. Ci! Wang R menatapnya, dua garis cahaya perak tiba-tiba keluar dari matanya. Energi kacau melonjak, menembus dunia, ingin membunuh si Hao. Sial! Sebuah tombak besar seperti salju berdiri di jalan, menyebarkan cahaya perak kacau yang keluar dari matanya. Seorang prajurit tua mengambil kation, ikut campur. Selain itu, dia mengacungkan tombak besar di tangannya, meretas ke depan. Dengan suara pu, itu meretas secara diagonal ke bahu Wang R, darah memercik kemana-mana. Kedua bagian tubuh itu terbelah. Adegan itu sangat menakutkan. Tubuh Wang R berkerut, ekspresi sangat marah, mata membawa kebencian pahit dan kekejaman. Wang Zen adalah putra sulungnya, jadi setelah dia terbunuh di institusi Dewa Surgawi, dia secara pribadi memimpin pasukan. Dia memanggil beberapa saudaranya, bahkan mengeluarkan klan yang menekan harta abadi, namun mereka masih ditangkap. Kamu masih ingin bertindak kejam? Apakah kalian semua benar-benar akan dengan keras kepala terus melakukan hal-hal dengan cara yang salah? Cao Yuseng menundukkan kepalanya, melihat ke arah sosok-sosok tingkat fosil hidup ini. Lima naga keluarga Wang semuanya ditundukkan di sini, masing-masing dari mereka berlumuran darah, terluka parah. Di masa lalu, ini adalah hal yang tak terbayangkan. Semua orang tahu bahwa sembilan naga keluarga Wang tidak tertandingi. Bagaimana hal semacam ini bisa terjadi, benar-benar menjadi tahanan. Lima naga sangat marah, mereka merasakan gelombang penghinaan, tidak pernah menyangka akan datang hari ketika mereka seperti ini, jatuh ke titik menjadi tahanan. Keluarga Wang berada tinggi di atas, selalu tetap tak tertandingi, namun hari ini, sebuah legenda dihancurkan. Bahkan Long Life War Halbert dan Dekrit Pendiri di Sita, menjadikan mereka orang-orang yang akan dikutuk oleh keluarga Wang sepanjang sejarah. Pendirinya tak tertandingi di alam semesta, kata-kata yang benar mengguncang dunia. Silakan kembali dan taklukkan monster dan iblis ini. Wang Damraung, dia masih tidak mau, mencoba memanggil Dekrit Pendiri. Hong! Cahaya surgawi yang tak berujung meletus dari bawah tanah. Keputusan itu sangat sulit, karena jejak spiritual sejati pendiri keluarga Wang ada di sana. Ketika mendengar panggilan itu, ia ingin menyelamatkan keturunannya. Bumi besar pecah, langit runtuh. Pada saat itu, seolah-olah alam semesta akan hancur berantakan. Namun, gangguan ini hanya berlangsung sesaat, dengan cepat ditekan. Sumber asal koldron bergetar, melahap matahari dan bulan, langsung menundukkannya. Di dalam kuali, bintang-bintang besar yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar, perlahan-lahan bergerak dalam kekacauan utama. Dekritnya ditekan, langsung dicegah bergerak. War Tombak, tolong hidupkan kembali, tunjukkan kekuatanmu sepenuhnya di dunia ini, dan bunuh semua musuh. Meskipun Wang R terbelah dua, darah berceceran di tanah, dia masih tidak mau menyerah. Dia melantunkan bagian dari mantra kuno, ingin memanggil Long Life War Halbert. Zeng Zeng Zeng. Ini adalah tombak perang yang bergerak. Itu melepaskan cahaya, bahkan lebih menakutkan daripada energi pedang yang luar biasa, merobek langit dan mengguncang dunia ini. Tombak perang dilepaskan, tak tertandingi di bawah langit. Ada desas-desus bahwa setelah tombak sejati dihidupkan kembali, jika dilemparkan ke langit berbintang, itu akan segera membuat kubah bintang runtuh, menghapus bintang yang tak terhitung jumlahnya, sangat menakutkan. Penatua Agung berjalan mendekat, dia mengaktifkan spanduk perang darah besi yang telah direndam dalam darah esensi Raja Abadi. Dengan suara huala, tombak perang melilit, menenangkan pemberontakannya. Kamu, Wang Er terkejut. Kain yang sebelumnya melilit mayat Raja Abadi, juga direndam dalam darah esensi dari orang-orang kuno yang tak terhitung jumlahnya bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh tombak perang ini bahkan jika ia memiliki roh. Kata Penatua Agung. Lembaga Dewa Surgawi, kamu menggertak orang lain terlalu jauh. Meng Tianzeng, apakah menurutmu keluarga Wangku tidak punya siapa-siapa lagi? Wang Er dipermalukan dan marah. Senior Meng, menggertak yang muda seperti yang tua, tidakkah kamu takut meninggalkan nama yang buruk? Kita harus mengerti bahwa keluarga Wang saya masih belum menolak, ayah saya masih hidup. Wang San berbicara, ekspresinya tidak ramah, sedikit sombong. Itu karena mereka percaya bahwa dalam waktu singkat, Meng Tianzeng tidak akan mengambil nyawa mereka karena takut terhadap ayah mereka. Keluarga Wang saya menjadi lebih makmur setiap hari, sembilan kecil sudah menembus puncak, mengejar ayah saya. Meng Tianzeng, menggertak orang lain seperti ini, apakah Anda tidak takut keturunan Anda dan institusi Dewa Surgawi dihancurkan di masa depan? Setiap orang memiliki hari ketika mereka menua, tidak mungkin Anda selamanya dapat mempertahankan energi darah Anda tanpa menurun. Adapun Wang Si, dia bahkan lebih percaya diri, sedikit arogan, berbicara mengancam. Di kejauhan, berbagai keluarga umur panjang semua tetap diam, karena dia tidak melebih-lebihkan. Fakta bahwa keluarga Wang menghasilkan seseorang seperti itu terlalu menakutkan. Ada desas-desus yang beredar bahwa sembilan naga keluarga Wang masing-masing lebih kuat dari yang terakhir, yang terakhir yang paling kuat. Ada desas-desus bahwa Wang Sembilan langsung mengejar imortal Wang, diberkati dengan bakat, prestasi luar biasa, keterampilan yang menantang surga. Di dunia ini, hari akan tiba ketika para pembudidaya menua, semuanya akhirnya mati. Bahkan jika keterampilan Penatua Agung tidak ada bandingannya, dia masih memulai jalan kemunduran, ditakdirkan untuk layu di tahun-tahun terakhirnya tidak jauh dari sekarang. Sementara itu, Wang Nain justru berada di tahun-tahun terbaiknya. Pada saat itu, dia pasti akan mencapai puncak semua kehidupan, menjadi tak tertandingi di langit di atas dan di bumi di bawah. Jika dia ingin membalas dendam, tidak ada yang bisa menahannya. Kau terlalu banyak berpikir, karena yang tua ini masih hidup, maka saya tidak akan membiarkan pelaku kejahatan menimbulkan masalah di dunia ini, saya pasti akan mengambil tindakan dan menekan mereka. Adapun generasi selanjutnya, saya percaya masih akan ada orang yang akan bangkit. Saat dunia berubah, keluarga Wang tidak akan bisa membuat dunia ini kacau, akan ada seseorang yang bisa menghadapi Wang Sembilan. Kata Penatua Agung. Si Hao merasa mata Great Elder melirik. Gelombang panas mengaduk dalam dirinya, dia harus bangkit bagaimanapun caranya. Terlepas dari apakah itu untuk berurusan dengan pihak asing atau untuk menekan keluarga Wang, melindungi institusi dewa surgawi, dia membutuhkan kekuatan yang tak tertandingi. Penatua hebat, kamu terlalu baik. Ketika berhadapan dengan orang-orang seperti ini, mengapa Anda repot-repot berdebat dengan mereka? Jika itu aku, aku sudah lama menamparkan mereka sampai mati. Kata Cao Yuseng. Dia juga bangkrut, berdiri bersama dengan Si Hao dan Meng Tianzeng. Anak nakal generasi muda, kamu pikir kamu siapa? Berani mempermalukan kami. Wang Xi mengeluarkan raungan, membuat kekosongan bergetar. Meskipun dia terluka parah, kultifasi di segel, dia masih sangat mencengangkan. Dia berjuang untuk berdiri, ingin menamparkan Cao Yuseng sampai mati dengan satu tamparan. Namun, para prajurit tua itu kejam. Salah satu dari mereka langsung ditebas dengan tombak surgawi. Dengan suara Pu, kepalanya disingkirkan dengan bersih. Ah, Wang Xi berteriak sedih. Ini adalah eksekusi, sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Meskipun dia kuat, dia selalu tinggi di atas. Dia lahir di keluarga Wang, jadi tidak mungkin dia menanggung penderitaan seperti ini. Hatinya meledak dengan amarah. Kepalanya dipenggal, tapi dia tidak mati. Selain itu, tubuhnya yang patah dapat dengan cepat digabungkan, tetapi prajurit tua itu tidak memberinya kesempatan. Benar, Cao Yuseng berbicara dengan benar. Penatua hebat terlalu baik, ketika berhadapan dengan lima serangga ini, Anda harus menamparkan mulut mereka dengan keras, tidak perlu menceramai mereka tentang alasan, apalagi perlu bertindak sopan. Semut kecil emas berteriak dengan ribut, berharap seluruh dunia jatuh ke dalam kekacauan. Dia meminta kelima prajurit tua itu untuk mengambil tindakan. Pak, pada akhirnya, hal semacam ini benar-benar terjadi. Lima prajurit melakukan hal-hal seperti yang dia katakan, karena mereka adalah pasukan semut bertanduk surgawi, melindungi garis keturunan klan adalah tanggung jawab mereka. Kelima naga sebelumnya telah mempermalukan garis darah semut bertanduk surgawi, jadi mereka tidak merasakan hambatan batin ketika berhadapan dengan orang-orang ini. Sesuatu yang membuat setiap klan terkejut terjadi. Suara pilih pala terdengar, seberapa mulia status sembilan naga keluarga Wang. Namun, wajah mereka dipukul dengan kejam di sini. Suara mulut mereka yang dipukul sangat bergema, jelas terdengar bahkan dari beberapa lusin Li keluar. Para pembudidaya dari semua klan tercengang, tidak dapat berbicara. Ini terlalu mengejutkan, itu hanyalah lima naga keluarga Wang. Namun, wajah mereka dipukul saat ditekan ke tanah. Ini, semua orang terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Bab 1374 dikirim ke perbatasan yang sunyi. Kelima naga semuanya ditekan ke tanah dan dipukuli, seperti sesuatu yang keluar dari fantasi. Semua orang benar-benar terpana. Ketika orang-orang dari berbagai keluarga berumur panjang melihat pemandangan ini, mereka semua kehilangan suara. Apa yang bisa mereka katakan? Mereka bertanya pada diri sendiri apakah yang mereka lihat itu nyata, tetapi kenyataan ada di depan mata mereka. Pa! Suara-suara itu tajam dan jelas. Lima prajurit tua itu sangat kejam. Mereka mengambil tindakan, bahkan kelima naga itu tidak bisa bertahan lagi, daging mereka terkoyak dan tulangnya patah. Jika orang-orang dari samping berani menyentuh mereka, maka mereka pasti akan diledakan, diledakan menjadi kabut berdarah bahkan sebelum mereka mendekat. Meskipun kultivasi kelima naga itu disegel, daging mereka masih bisa menghasilkan ladang pelindung sendiri. Namun sekarang, mereka seperti domba, tidak dapat menghentikan lima prajurit tua. Roh-roh kuno yang telah pergi, kalian semua seharusnya sudah tersebar sejak lama. Kalian semua benar-benar berani mempermalukan kami. Wang Wu sangat marah, tidak membungkubahkan di bawah situasi seperti ini, malah berteriak dengan marah. Dia marah ke titik di mana seluruh tubuhnya menggigil. Baginya, ini adalah jenis penghinaan, dia tidak pernah merasa begitu sedih sebelumnya, ditekan ke tanah dan mulutnya dipukul, itu benar-benar tak terbayangkan. Dari dulu sampai sekarang, berapa banyak tokoh besar yang pernah mengalami hal-hal ini sebelumnya. Saat ini, dia benar-benar ingin meledakkan tubuhnya sendiri, mengakhiri penghinaan semacam ini. Itu terlalu sulit untuk bertahan, tak tertahankan. Uh! Telapak tangan besar seorang prajurit tua turun, cahaya pedang berkedip-kedip di antara jari-jarinya, melepaskan kepalanya, memisahkannya di leher. Terlebih lagi, satu jari menunjuk ke celah di antara alisnya, akan memberikan pukulan mematikan. Berhenti, jangan ambil nyawanya, teriak Wang Xi. Dia sekarang benar-benar ketakutan. Dia sudah melihat bahwa para prajurit tua ini terlalu kejam, berubah menjadi boneka, emosi mereka sebelumnya terhapus, tidak merasakan sedikitpun belas kasihan terhadap apa yang disebut keluarga umur panjang. Apakah kalian semua yakin? Apakah kamu masih berani menendang orang? Semut kecil emas berkata dengan berisik. Semua orang terdiam. Apakah iblis kecil ini masih tidak mau berhenti? Lima naga akan disiksa sampai mati, jenis penghinaan ini bahkan lebih sulit untuk diterima daripada kematian. Mari kita berhenti di sini. Penatua Agung berkata, menyuruh kelima prajurit itu berhenti. Apakah kita akan membiarkan mereka pergi di sini? Bukankah ini meminta masalah? Semut kecil emas tidak puas. Kelima naga ini jelas tidak mudah untuk dihadapi, mereka pasti akan membalas dendam di masa depan. Mereka ahli, jarang terlihat di dunia ini. Orang-orang seperti ini tidak bisa diperlakukan seperti ini. Kata Penatua Agung. Meng Tianzeng, apakah kamu mencoba menengahi hubungan kita? Apa gunanya melakukan ini sekarang? Lakukan saja yang terburuk. Wang San berteriak dengan marah, mendidih karena marah. Peng. Penatua Agung menendang keluar, mengirimnya terbang, tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan suara pipa, lebih dari sepuluh patah di tempat, luka-lukanya menjadi lebih serius. Kamu, Wang San terkejut dan marah. Alasan saya memohon keringanan hukuman, untuk tidak membiarkan kalian semua menanggung kesulitan lagi bukan karena saya melemahkan sikap saya, terlebih lagi untuk tidak membiarkan kalian semua bertindak liar. Immortal Wang tidak mendisiplinkan kalian semua dengan benar, jadi saya tidak keberatan menggunakan waktu untuk mengajar kalian semua dengan benar. Penatua Agung berkata dengan dingin. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Wang San menatapnya. Kalian semua akan tertinggal untuk membunuh musuh di Desolate Border, kata Penatua Agung. Lima naga keluarga Wang langsung tercengang, dan kemudian mereka bangun. Semua orang yang menonton juga menjadi terkejut, memahami apa yang ingin dilakukan Penatua Agung. Mereka akan dikirim ke Desolate Border, untuk menggunakan kekuatan luar biasa mereka untuk membunuh musuh. Ini mengirim mereka pergi untuk menjalani hukuman pidana. Begitu mereka dikirim ke sana, mereka kemungkinan tidak akan pernah kembali, tujuan akhir mereka pasti mati dalam pertempuran. Meng Tian Zheng, kamu, menggunakan jabatan publik untuk membalas kesalahan pribadi, mengirim kami lima orang ke kematian kami. Meng Tian Zheng, apakah ini sesuatu yang bisa kamu putuskan? Itu adalah sesuatu yang harus diputuskan oleh semua klan. Petik 2 Wangda dan Wang R segera menjadi cemas, berteriak keras. Jika mereka benar-benar melangkah di jalan itu, apakah mereka bahkan bisa hidup? Diam, Penatua Agung menendang keluar, mengirim mereka terbang, darah sekarat di langit. Klan semua berjuang dengan hidup mereka di perbatasan Desolate Border, keluarga Wang Anda masih belum mengirim siapapun, jadi hanya Anda semua. Kemudian, Penatua Agung menatap mereka dengan dingin, berkata, Namun, justru sikap inilah yang Anda semua miliki yang memungkinkan saya untuk membawa sedikit harapan, memungkinkan saya untuk mempercayai Anda sekali lagi bahwa Anda tidak menghianati kami untuk itu. Musuh. Penatua, mereka hanya berpura-pura, mereka semua harus dibunuh. Semut kecil emas berteriak penuh kebencian. Omong kosong, kalian semua ingin menghancurkan hidup kami, ini tidak bisa ditoleransi. Saya ingin berbicara dengan klan, berbicara dengan keluarga. Teriak Wang San. Mereka tidak ingin dikirim ke perbatasan Desolate, tidak ingin mati, ingin bertemu dengan imortal Wang, memintanya untuk ikut campur. Kalian semua memiliki keterampilan yang luar biasa untuk apa-apa, tidak menggunakannya untuk membunuh musuh, bukankah itu sia-sia. Ini sudah diputuskan. Kapal perang dari keluarga Wang ini akan berangkat ke Desolate Border, bergabunglah dalam perang. Kata Penatua Agung. Semua orang menghela nafas. Nasib kelima naga itu sulit untuk diubah, ditakdirkan untuk bertarung di Desolate Border. Banyak orang dalam hati bertepuk tangan dengan kagum, terutama beberapa keluarga berumur panjang yang terlebih lagi melepaskan nafas lega, merasa bahwa semuanya harus seperti ini. Hanya beberapa orang yang merasa menyesal, karena mereka tidak dapat melihat sembilan naga keluarga Wang pindah bersama. Jika itu terjadi, maka mereka bisa menyaksikan pertempuran hebat yang tak tertandingi dari sembilan naga yang beraksi bersama. Selalu dikatakan bahwa ketika kesembilan naga itu bersama, maka mereka tidak akan tertandingi di bawah langit. Namun, mereka tidak pernah melihat ini sendiri. Tidak, aku tidak akan menyerah. Bukan karena aku takut mati, tapi itu karena aku perlu mendiskusikan sesuatu dengan ayah. Keluarga Wang saya dapat berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi kami tidak dapat dipaksa oleh orang lain, itu terlalu memalukan. Teriak Wang Wu. Benar, keluarga Wang saya bersedia berkontribusi di Desolate Border, tetapi kami tidak dapat melalui metode semacam ini. Wang Xi juga meraung. Karena kalian semua tidak takut mati, maka pergilah, semakin awal kamu pergi, semakin banyak bantuan yang akan kamu dapatkan. Dengan keterampilan Anda, Anda pasti akan membangun manfaat besar di Desolate Border. Anda semua tahu bahwa ada keberuntungan alami yang besar di sana juga, siapa tahu, Anda semua bahkan dapat memperoleh manfaat besar. Tetua Agung memarahi. Kamu, mengambil tindakan secara sewenang-menang, tidak mungkin seperti ini. Wang R. meraung, merasa kaget dan marah. Lima naga keluarga Wang sedang berjuang, tidak ingin pergi ke medan perang. Mereka meraung di sini, berjuang. Pada saat ini, musik abadi terdengar di atas, cahaya warna-warni yang menguntungkan berkembang. Sebuah jalan emas besar terbentang untuk siapa yang tahu berapa puluh ribu li, turun dari luar angkasa. Semua orang tercengang, semuanya tercengang. Ini adalah jalan lintas alam. Seseorang mendukung langit dan bumi dengan kekuatan surgawi yang tak tertandingi, tiba dari tempat lain di sembilan surga, memasuki surga yang tak terukur. Keluarga Emas Surga Yuyu. Seseorang mengenali siapa itu karena mereka melihat kereta kaisar kuno di jalan emas besar, di atasnya lencana keluarga Emas Surga Yuyu. Ini adalah keluarga umur panjang yang sangat kuat. Pikiran semua orang melonjak, karena kereta kaisar ini bukan masalah kecil, itu milik Lady Monarch Klan, seorang wanita tua dengan kultivasi yang tak terbayangkan. Dia adalah leluhur lama keluarga Emas, ahli nomor satu dari keluarga umur panjang, kekuatan magisnya tak terbatas. Kereta perang Emas ini, meskipun terlihat cukup redup warnanya, juga sedikit rusak, ini semua adalah bukti dari pertempuran brilian di masa lalu, sebuah objek yang pernah ada di dua era besar. Ini adalah kereta perang kuno keluarga Emas yang diwarisi dari era besar terakhir, menjadi kendaraan Lady Monarch. Pada saat ini, kereta perang bergemuruh, langsung tiba melalui jalur cahaya kemasan dari Clear Profound Heaven, muncul di surga yang tak terukur, turun ke institusi Dewa Surgawi. Hanya kereta kaisar ini yang bisa melewati sembilan surga dengan mudah, seolah-olah sedang berjalan di jalan datar. Ada masalah, seseorang berkata sambil menghela nafas. Itu karena semua orang dari keluarga berumur panjang tahu untuk apa dia datang ke sini. Keluarga Emas menghasilkan kebanggaan surga yang luar biasa bernama Jin Zan, seseorang yang berkultivasi di Akademi Suci, orang ini diketahui telah memecahkan semua jenis catatan dari masa lalu hingga sekarang, menempa jalannya sendiri. Tidak ada yang bisa menghadapinya di jalur metode dunia saat ini, melebihi semua yang ada di hadapannya. Justru Jin Zan ini, yang dijodohkan dengan Wang Si dari keluarga Wang. Dapat dikatakan bahwa keluarga Wang dan keluarga Emas terhubung melalui pernikahan, menambah kekuatan di atas kekuatan, membuat semua yang disebut kekuatan tingkat atas semua merasakan ketakutan menahan yang tak tertandingi. Jin Tai Jun, bahkan penatua agung Meng Tian menjadi serius, menatap kereta perang itu. Kakak Meng dan aku sebelumnya pernah bertemu. Seorang wanita tua berjalan keluar dari kereta perang kuno emas. Dia sangat tinggi, perjalanan waktu meninggalkan terlalu banyak jejak di tubuhnya. Dia sudah tua dan berambut abu-abu, wajahnya dipenuhi kerutan, energi darah sudah sedikit mengering. Kalau tidak, ketika seseorang sekaliber ini keluar, bahkan sedikit energi darah bocor, itu akan membuat langit terbelah, bumi besar runtuh. Dia sangat menghargainya, membatasi semua energi darahnya, bahkan tidak membiarkan gumpalan mengalir keluar. Saudara Meng, saya datang untuk memohon keringanan hukuman. Bisakah Anda memberi saya wajah dan membiarkan lima naga ini pergi? Jin Tai Jun sangat lugas, berbicara seperti ini. Rambutnya yang seputih salju seperti perak, mata vertikal tertutup di antara alisnya. Ini adalah sosok yang menakutkan, tidak diketahui sudah berapa puluh ribu tahun sejak dia muncul di dunia. Sekarang, dia datang dengan kereta perang kuno klannya, tiba di surga yang tak terukur tepatnya untuk menyelamatkan lima naga. Semua orang menghela nafas dalam hati. Keluarga Wang dan keluarga emas terhubung melalui pernikahan, jelas bergerak bersama. Dalam situasi seperti ini, Jin Tai Jun muncul. Keluarga Jin adalah kekuatan besar, dan Jin Tai Jun bahkan lebih merupakan sosok yang tak tertandingi. Dia adalah seseorang yang kekuatannya telah menerangi tahun-tahun kuno, kecemerlangan mengalir ke surga, tidak banyak orang yang mampu bersaing dengannya. Saat ini, dia sudah sangat tua, tetapi terlepas dari itu, dia masih membuat orang lain ketakutan. Mungkin masih ada kekuatan yang tak tertandingi dalam dirinya. Semua orang menyaksikan dalam diam, banyak dari mereka tidak ingin melihat lima naga dibebaskan dari hukuman. Namun, mereka juga tahu bahwa sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi sekarang setelah Jin Tai Jun berbicara. Penatua Agung Meng Tian Zheng memandangnya. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, aku menolak. Hanya dua kata ini, sangat langsung, menolaknya begitu saja. Saudara Meng, Anda juga memiliki generasi muda, dan juga keturunan. Apakah Anda tidak ingin memiliki kelonggaran? Pikirkan keturunan Anda, berikan sedikit wajah. Kata Jin Tai Jun. Saat mengucapkan kata-kata ini, dia menekankan kata, keturunan. Ini membuat semua orang terkejut, Penatua Agung juga memiliki keturunan. Ini adalah pertama kalinya banyak orang mengetahui hal ini. Itu karena menurut rumor, Penatua Agung Meng Tian Zheng tetap tidak menikah sepanjang hidupnya, tidak memiliki pendamping dao. Sekarang, informasi ini dirilis, bahwa dia memiliki keturunan. Apakah kamu mengancamku? Penatua Agung berkata dengan dingin. Saya tidak berani, saya hanya ingin mengatakan bahwa Anda harus menempatkan diri Anda pada posisi orang lain, menjadi sedikit lebih toleran, memberi keturunan kesempatan. Dengan cara ini, sembilan surga dapat tetap sopan dan ramah, sehingga tidak ada hal buruk yang akan terjadi di masa depan. Jin Tai Jun memiliki ekspresi ramah di wajahnya, berbicara dengan santai. Banyak orang merasakan ketajaman dari kata-katanya. Ini adalah jenis petunjuk, terlebih lagi jenis kekuatan. Berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak berguna. Tidak ada yang bisa mengubah masalah ini tidak peduli siapa yang datang. Penatua Agung menolak dengan tegas, apalagi mengatakan, keturunanku berada di perbatasan sunyi, hidup dan mati diatur oleh takdir. Jika mereka jatuh dalam pertempuran, maka itu adalah tujuan akhir terbaik. Ketika semua orang mendengar kata-kata ini, mereka semua terguncang, mau tidak mau merasa sangat menghormati Penatua Agung. Keturunannya berada di desolate border, betapa tidak mementingkan diri sendiri ini, mengirim semua keturunannya ke sana. Saat ini, terlepas dari apakah itu orang-orang yang menonton secara rahasia atau mereka yang berdiri di sini, mereka semua merasakan gelombang rasa hormat. Ciii. Tepat pada saat ini, cahaya cemerlang berkelap-kelip di langit, kabut abadi bergelombang dalam gelombang. Ada binatang suci yang membawa kereta perang, empat atau lima aura kuat muncul berturut-turut, aura mereka menutupi langit dan bumi. Mereka semua adalah orang-orang dari keluarga berumur panjang. Beberapa tokoh paling kuno muncul. Kami mendukung keputusan Saudara Meng. Beberapa orang berjalan keluar, kekacauan utama melonjak, kabut abadi samar-samar terlihat. Mereka berbicara secara bersamaan. Beberapa keluarga berumur panjang mendukungnya, membuat ekspresi Jin Tai Jun berubah. Pada akhirnya, dia menganggup dan berkata, baik. Hong. Tepat pada saat ini, di batas cakrawala, sebuah pintu besar terbuka, pasukan tak berujung bergegas keluar, baju besi mereka gemerlap, pancaran pedang mengejutkan langit, sangat mempesona. Ini adalah sekelompok elit, sekarang tiba melalui gerbang spasial. Hanya beberapa keturunan yang tidak layak. Saudara Meng dapat menghukum mereka sesukanya, minta saja mereka mengembalikan beberapa jasa di Desolate Border. Pada saat yang sama, keluarga Wang saya akan mengirimkan 100 ribu pasukan elit. Suara ini terdengar dari gerbang spasial. Itu adalah Wang Abadi. Bab 1375 target, perbatasan sunyi. Kata-kata imortal Wang membuat semua orang tercengang, dalam hati terkejut. Mereka tidak pernah berharap dia membuat keputusan seperti ini. Gerbang itu sangat besar, seolah-olah terbentuk dari puncak abadi yang besar. Itu mengjulang di antara langit dan bumi, mendukung alam semesta, membentuk alam yang melintasi gerbang Dao Surgawi. Pasukan demi pasukan tentara berangkat, masing-masing dari mereka melonjak dengan energi darah, esensi spiritual mengelilingi mereka. Kekuatan Surgawi meluap dari orang-orang ini, berkumpul bersama, menerjang seperti ombak besar di pantai, mengguncang langit, membuat tempat ini tidak stabil. Ini pasti elit, helm mereka cerah, baju besi bersinar, pancaran dingin senjata mereka menerangi sembilan langit, bahkan membuat roh primordial seseorang menjadi ngeri. Mereka seperti sekelompok dewa iblis dari neraka, yang akan bertarung di tanah terpencil yang luas. Pada awalnya, itu masih tenang, tetapi ketika pasukan besar tiba, binatang buas digunakan sebagai tunggangan, bergerak dengan gelisah, semuanya adalah binatang purba, banyak dari mereka adalah spesies abnormal yang dibudidayakan selama lebih dari 10 ribu tahun. Ksatria duduk di atas mereka, memegang tombak, tombak perang, dan hal-hal lain, pemandangan yang sangat menakutkan. Binatang buas ini memiliki sisik dingin yang berkedip-kedip dengan cahaya dingin seperti logam. Mereka sangat besar, masing-masing dari mereka mengeluarkan raungan rendah, mengguncang kekosongan sampai berpisah. Ada lebih dari 10 ribu binatang purba, beberapa dari mereka memiliki tanduk panjang di kepala mereka, dingin dan dalam, merobek langit seperti bilah surgawi. Kuku mereka sangat besar, menginjak-injak dunia sampai langit dan bumi bergetar, bergemuruh dengan suara. Tempat ini berisik, niat membunuh melonjak. Gelombang tentara elit ini jelas bukan tentara biasa, terlepas dari di mana mereka disembeli, akan ada hujan darah dan angin busuk, memicu kejutan besar. Tidak ada yang mengharapkan imortal Wang untuk berinvestasi begitu dalam, menyerahkan pasukan sebesar ini untuk mendukung desolate border. Ini belum semuanya, tangisan burung yang keras dan jernih terdengar, sayap raksasa menyebar ke langit. Burung-burung ganas bergegas keluar dari gerbang spasial satu demi satu, membuka sayap surgawi mereka, menutupi langit dan menyembunyikan matahari. Seolah-olah awan hitam melayang satu demi satu, menebarkan bayangan besar di atas bumi, membuat seseorang merasa tercekik, bahkan sulit bernapas. Sepuluh ribu binatang buas terbang, masing-masing dari mereka dengan pembudidaya duduk di atasnya. Manusia dan burung raksasa, ini adalah kombinasi yang kuat. Niat membunuh yang bergolak melonjak, melonjak tinggi ke langit. Burung-burung ganas ini terdiri dari keturunan semua jenis burung surgawi, sedangkan yang memimpin semua burung surgawi, misalnya, gagak emas, peng, luan emas hijau, dan lainnya, sayap berharga membelah langit. Sepuluh ribu binatang buas yang dipasang, sepuluh ribu burung ganas, dan delapan puluh ribu tentara di kereta perang, semuanya bergerak di langit, menciptakan pemandangan yang sangat mengejutkan. Ini justru ketulusanku, suara Imortal Wang terdengar dari balik gerbang spasial. Tidak ada yang menyangka akan melihat pengeluaran besar seperti ini. Ini jelas bukan jumlah pasukan yang lebih rendah, melainkan pasukan pribadi keluarga Wang yang kuat, gelombang kekuatan yang sangat penting. Imortal Wang benar-benar mengirim mereka keluar, mengirim mereka sebagai bala bantuan ke desolate border. Ini benar-benar berbeda dari apa yang semua orang bayangkan. Dia menawarkan gelombang kekuatan yang sangat penting. Penatua Agung melihat pasukan besar ini. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata sambil tersenyum, saudara Wang telah menunjukkan kebaikan yang besar. Pasukan besar ini dapat dianggap sebagai bantuan besar pada saat kita membutuhkan. Di langit, jalur dao emas besar mundur, memasuki tubuh beberapa tetua. Mereka berdiri bersama dengan Meng Tianzeng, semuanya adalah pemimpin keluarga berumur panjang, ahli yang tiada taranya. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka awalnya ingin mendukung Penatua Agung Meng Tianzeng, mereka semua menginginkan penjelasan dari keluarga Wang, tetapi sekarang setelah mereka melihat adegan ini, mereka hanya bisa menghela nafas ringan. Jin Taijun pertama kali terkejut, dan kemudian dia mengungkapkan senyum, berkata, kakak Wang itu tangguh, masih seperti ketika kamu masih muda, heroik dan tak tertandingi, aura Agung menelan 10 ribu li. Jenis dedikasi ini layak untuk dikagumi. Membunuh. Tentara 100 ribu meraung kata ini bersama-sama, membuat langit runtuh dan bumi terbelah sebagai hasilnya, retakan besar hitam pekat seperti jurang yang membentang di langit. Mereka benar-benar bersatu, mungkin mengejutkan dunia. Ini sepenuhnya menunjukkan dukungan tentara keluarga Wang, tentara yang pasti brilian, semuanya memiliki keterampilan yang luar biasa. Luar biasa, jika semua klan bisa seperti ini, perbatasan desolate akan tetap tidak terputus, dunia saya dapat dilestarikan, memberi keturunan kami yang lebih luar biasa cukup waktu untuk tumbuh. Monster tua dari keluarga umur panjang di sisi Great Elder Meng Tianzeng mengangguk dan berkata, Ayah, kami tidak berbakti, kehilangan muka untukmu. Di institusi Dewa Surgawi, salah satu dari lima naga yang ditaklukkan di institusi Dewa Surgawi berkata, Kelima naga itu tidak berteriak minta tolong, mereka juga tidak mengutuk penatua agung Meng Tianzeng dan yang lainnya. Hanya saja, jenis nada ini membuat orang lain tidak bisa tidak mengembangkan kecurigaan. Apakah mereka bertindak sebagai tanggapan atas kekuatan besar imortal Wang, atau apakah mereka menunjukkan sesuatu? Idiot, melebih-lebihkan kemampuanmu. Berikan kontribusi yang tepat di Desolate Border, bunuh beberapa musuh lagi untuk menghapus rasa bersalah dan kejahatanmu. Kata Wang Abadi. Ekspresi kelima naga semuanya berubah. Immortal Wang benar-benar membuat keputusan ini. Seratus ribu tentara elit yang dibawa tidak untuk ditukar dengan lima naga ini, mereka masih akan dikirim. Setelah tetap diam, mereka semua membungkuh, mematuhi perintah ini. Immortal Wang berkata, seratus ribu tentara akan diserahkan kepada kalian berlima, pimpin mereka dengan benar untuk membunuh musuh. Jangan bertindak bodoh lagi, jangan biarkan mereka berdarah tanpa alasan, kemuliaan hidup berdampingan dengan darah. Dimengerti, lima naga berteriak keras, mata mereka semua menjadi dalam. Ratusan ribu orang telah dipersiapkan untuk mereka, mungkin apa yang akan mereka andalkan untuk berdiri tegak di Desolate Border, mereka tidak bisa menyianyiakan usaha ayah mereka. Di kejauhan, semua orang mengerutkan kening, tetapi segera setelah itu, ekspresi mereka menjadi tenang. Kemungkinan besar akan sulit bagi orang luar untuk memimpin pasukan besar keluarga Wang, hanya lima naga yang cocok untuk ini. Menjelang ini, baik penatua agung maupun penguasa sejati keluarga umur panjang itu tidak ikut campur, mengakui fakta ini. Saudara Wang Murahati, sangat baik, Jin Taijun tertawa. Kemudian, dia secara pribadi mengambil tindakan, membatalkan pembatasan lima naga di institusi Dewa Surgawi. Hong, pada saat itu, energi darah lima naga meluap, seberkas cahaya warna-warni merah menembak dari mahkota mereka, menembus kubah langit. Ini adalah darah esensi kehidupan mereka, dikelilingi oleh energi kacau yang kaya. Adegan ini terlalu menakutkan, kekuatan lima naga luar biasa, keberanian tak tertandingi, kekuatan menindas sekte besar yang tak terhitung jumlahnya. Kali ini, jika bukan karena lima prajurit tua yang berpartisipasi dalam perang fase terakhir imortal ancien yang mengambil alih, yang lain bisa benar-benar lupa untuk menaklukkan mereka. Mereka semua akan terbunuh jika mereka mencoba. Mereka langsung menghubungkan tubuh mereka yang hancur. Seolah-olah guntur bergemuruh di dalam tubuh mereka, suara darah mengalir. Itu disertai dengan kabut abadi dan energi kacau, langsung pulih. Orang-orang sekuat ini sangat penuh dengan kehidupan. Bahkan jika tubuh mereka terkoyak, empat anggota badan dan kepala terkubur secara terpisah di berbagai belahan dunia, mereka masih akan segera dikumpulkan, dipasang kembali. Ketika kekuatan seseorang mencapai tingkat ini, sangat sulit untuk membunuh mereka, sulit untuk mengirim mereka ke kuburan. Kalian semua adalah pria baik, pahlawan di puncak hidup Anda. Saya harap Anda semua dapat membunuh banyak musuh di desolate border, membangun legenda, membangkitkan kekuatan abadi keluarga Wang yang tak tertandingi di masa lalu. Jin Taijun berkata sambil tersenyum, mata tuannya tertutup. Terima kasih banyak kepada senior. Lima naga memberi hormat bersama. Mata mereka dingin saat mereka menyapu Si Hao, Cao Yuseng, semut kecil emas dan lainnya. Namun, kali ini, mereka tidak mengungkapkan apapun, tidak menentang mereka. Namun, rasa dingin yang mendalam dalam pandangan ini membuat hati semua orang bergetar, seolah-olah mereka ditatap oleh binatang prasejarah raksasa, sangat berbahaya. Kakak Wang, mengapa kamu tidak datang untuk mengobrol? Meng Tianzeng berbicara, mengundang Wang Abadi keluar dari keluarga Wang ke institusi Dewa Surgawi. Baik. Jalan emas besar yang lebar muncul di gerbang spasial, cahaya warna-warni yang menguntungkan dalam jumlah besar, sangat menguntungkan. Itu meluas sampai ke sini, banyak bunga dau besar berserakan di sekitarnya, suara tulisan suci naik dan turun. Ini adalah pemandangan tidak teratur yang hanya akan muncul ketika individu paling kuat berjalan di dunia, menyentuh domain umur panjang, akan mencapai keabadian. Setengah langkah menuju keabadian. Ini adalah kekuatan immortal Wang, seseorang yang dikenal sebagai salah satu individu paling kuat di dunia ini. Seorang pria muda berjalan keluar dari jalan emas besar, kekuatan hidup bersemangat, anggun dan elegan. Ini adalah seorang pemuda yang luar biasa dan menyendiri. Dia terlalu muda, benar-benar membuat mata seseorang menonjol. Itu karena ini adalah pertama kalinya banyak orang melihat raksasa legendaris ini. Semua orang hanya menolak untuk percaya apa yang mereka lihat, bahwa pemuda cantik yang tidak berbahaya ini yang hanya tampak berusia 17 atau 18 tahun, adalah Wang Abadi yang kekuatannya telah mendominasi waktu tanpa akhir. Itu terlalu tak terbayangkan. Namun, dia tidak memberi semua orang kesempatan untuk menonton terlalu lama. Jalan emas besar membentang dari Cakrawala ke institusi Dewa Surgawi, dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Rahmat Saudara Dao benar-benar membuat kami kagum. Seorang penguasa keluarga umur panjang menghela nafas dengan pujian. Inilah yang dia rasakan dengan tulus dan tidak diucapkan karena sanjungan. Saya sudah tua, masih menjadi tua pada akhirnya. Adapun menjalani kehidupan kedua, saya hanya setengah jalan di sana. Immortal Wang tersenyum, giginya seputih salju, cemerlang sampai-sampai sedikit menyelaukan. Kalian semua, datang, tawarkan permintaan maafmu kepada Saudara Meng. Immortal Wang memanggil anak-anaknya. Secara komparatif, kelima naga itu semuanya tetua, rambut mereka beruban dan putih. Dibandingkan dengan dia, orang luar benar-benar tidak tahu siapa seniornya. Lima naga tercengang. Mereka menyapa Meng Tian Zheng dan berkata, Senior, maafkan ketergesaan kami. Tidak perlu merepotkan generasi muda lebih jauh, mereka semua adalah anak-anak yang baik. Jin Tai Jun tersenyum, wajahnya dipenuhi kerutan, berbicara seperti ini. Penatua Agung mentransmisikan suara ke Wang Abadi, mengatakan, Saudara Wang, saya adalah orang yang sangat lugas, jika ada sesuatu untuk dikatakan, saya hanya akan mengatakannya. Anak ini, Huang, memperoleh sebuah kitab suci, dan dia telah memberikannya kepada saya untuk dipelajari. Saya merasa tulisan suci ini cukup tangguh, jika Anda tertarik, di masa depan, saya dapat membiarkan Anda berkonsultasi juga. Petik 2. Dia kemudian mentransmisikan lebih lanjut dan berkata, saya sudah menetapkan sembilan batasan daupada roh primordial Huang, sehingga tidak ada orang luar yang dapat melihat kitab suci, atau kitab suci akan dihancurkan. Mata imortal Wang sangat dalam, dia memberi sihau pandangan, dan kemudian dia melihat Penatua Agung. Kitab suci ini sangat luar biasa, jika keluarga Wang menetapkan jasa besar untuk sembilan surga sepuluh bumi, Anda secara alami akan memiliki hak untuk menelitinya. Pada saat itu, saya secara pribadi akan memberikannya. Kata Penatua Agung. Mata imortal Wang sangat dalam, orang bisa samar-samar melihat pemandangan ketika langit dan bumi pertama kali dipisahkan, terlebih lagi matahari dihancurkan, bulan jatuh. Gumpalan energi kacau tersebar, pemandangannya sangat mengejutkan. Kemudian, dia mengangguk, tidak mengatakan apa-apa. Penguasa keluarga umur panjang berhenti sebentar. Setelah mendiskusikan beberapa hal sebentar, mereka masing-masing berangkat ke arah masing-masing. Berangkat ke perbatasan sunyi, ratusan ribu pasukan elit keluarga Wang melanjutkan perjalanan mereka. Di bawah Penatua Agung dan seorang raksasa dari pimpinan keluarga umur panjang, mereka semua pergi untuk bergabung dalam pertempuran. Sembilan surga secara alami harus memiliki orang yang melindunginya juga. Ada raksasa yang tertinggal. Situasinya tidak stabil, dunia besar ini mencapai momen kritis hidup dan mati lagi. Semua klan membuat gerakan satu demi satu, bersiap untuk menghadapi sisi lain. Kelompok orang paling kuat dari generasi muda secara alami tidak dilupakan. Hari itu juga, seseorang datang mencari mereka. Apakah kalian semua ingin cepat dewasa, menjadi keajaiban. Hanya baptisan api dan darah yang bisa membuat seseorang tumbuh paling cepat. Petik 2. Ini adalah suara yang terdengar di telinga sihao, berdering seperti lonceng besar. Orang-orang kuno sangat kuat karena mereka unggul dalam pertempuran, bertempur dalam banyak pertempuran, terus menerus bertempur. Ada desas-desus bahwa ada orang-orang yang, pada usia yang sama seperti dirimu, langsung menuju desolate border, bermandikan darah musuh, menjadi semakin kuat semakin mereka bertarung. Mereka secara bertahap naik ke surga, menjadi makhluk tertinggi, dan kemudian menerobos cobaan kematian, langsung menjadi abadi perang. Ada orang yang bisa melakukan ini di masa lalu, bagaimana dengan kalian semua? Apakah anda ingin nama anda mengguncang generasi yang tak ada habisnya, atau apakah anda ingin membiarkan segala sesuatunya berjalan dengan sendirinya? Apakah anda akan maju dengan berani, atau apakah anda akan bersembunyi di rumah kaca anda? Petik 2 Kita harus memahami bahwa desolate border bukan hanya medan perang, tetapi juga tempat keberuntungan alami. Gunung-gunungnya luas, bumi abadi tanpa batas, pekuburan tak berujung. Ritus dao kekuatan besar kuno ada di mana-mana, terlalu banyak peluang. Untuk bangkit dari prajurit kecil, bantai penantianmu dari anak tangga terendah, ini dapat memungkinkan kalian semua untuk mengorek ke jalan keabadian, maju dengan berani antara darah dan kematian. Siapa yang berani ke sana? Apakah kalian semua memiliki keberanian? Petik 2 Suara ini terdengar melalui langit dan bumi, membuat darah seseorang mendidih dan beresonansi. Bab 1376 Pengumpulan Jenius Si Hao tiba-tiba berdiri, menatap ke batas cakrawala. Pada saat yang sama, para jenius terbaik dari setiap wilayah dipanggil, menanyakan apakah mereka ingin mandi darah dan api, bangkit di dunia yang kacau ini. Tidak banyak waktu yang tersisa untuk kalian semua, tidak ada yang tahu kapan gerbang surga dan bumi akan dibuka. Begitu kuku besi pihak asing menyeberang, semuanya akan terlambat. Pergi, mari kita lihat. Saya ingin mengunjungi Desolate Border sejak lama. Itu adalah tempat di mana orang tua saya sebelumnya bertarung. Saya ingin melihatnya, mencapai dao di sana. Semut kecil emas melompat, bahkan lebih bergerak daripada si Hao. Pada saat ini, leluhur tua dari keluarga berumur panjang, beberapa dari mereka bahkan penguasa klan, seperti patung batu dalam kabut kekacauan utama, membuka mata mereka dari keadaan tidak bergerak, menanggapi ini. Biarkan anak-anak di klan membuat pilihan sendiri. Dapat dikatakan bahwa terlepas dari apakah mereka adalah klan kecil atau keluarga berumur panjang, semua orang yang memiliki jenius tingkat atas dihubungi, mereka semua menerima pesan tersebut. Eksentrik dunia ini bergerak. Terlepas dari apakah itu ketika Akademi Suci didirikan, Akademi Abadi didirikan, atau ketika institusi Dewa Surgawi muncul, para eksentrik ini semuanya telah membantu. Kekuatan mereka sangat hebat, meskipun hanya ada beberapa dari mereka, kekuatan mereka tidak terukur. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah tetua tamu dari Akademi Abadi, Akademi Takut, dan Lembaga Dewa Surgawi. Alasan mengapa ketiga Akademi itu akan menjadi satu, dikabarkan menjadi satu, justru karena karya orang-orang ini. Namun, orang-orang ini biasanya seperti awan yang menganggur, bangol lapangan, berkeliaran di dunia, muncul dan menghilang secara tak terduga, keberadaan mereka tidak diketahui. Kali ini, dengan dunia dalam bencana, mereka dengan cepat kembali. Setelah berkonsultasi dengan hati-hati satu sama lain, mereka memutuskan untuk membina generasi muda. Setelah tugas ini selesai, mereka kemudian akan menuju Medan Perang Desolate Border. Itulah mengapa hari ini, para jenius paling terkenal dari sembilan surga sepuluh bumi menerima pemanggilan. Kenyataannya, yang disebut jenius ini sebagian besar adalah murid Akademi Abadi, Akademi Suci, atau Lembaga Dewa Surgawi, karena mereka sudah dipilih sebelumnya, kelompok anak muda yang paling kuat tepatnya mereka. Kali ini, jangkauannya sedikit melebar. Tiga akademi akan bergabung menjadi satu, ini benar-benar akan terjadi. Seseorang berkata sambil menghela nafas. Hari itu, banyak anak muda menanggapi panggilan itu, keluar. Sementara itu, pada hari-hari berikutnya, anak-anak muda dari semua tempat yang berbeda pindah. Setelah mendiskusikan berbagai hal dengan senior mereka, mereka merasa bahwa bahkan jika mereka tidak pergi ke Desolate Border, mereka masih harus menuju ke tempat para jenius berkumpul. Di dalam sembilan surga sepuluh bumi, semua jenius pindah, berkumpul bersama. Bahkan jika kalian semua tidak pergi ke Desolate Border, itu tidak masalah, kami akan tetap mengajari kalian dengan sangat hati-hati. Ketika saatnya tiba, mereka yang bersedia dapat melanjutkan, mereka yang tidak ingin mengambil risiko dapat kembali ke klan anda. Inilah yang dijanjikan monster tua. Ini adalah tanah Dao, medannya megah, asap umum naik dalam spiral. Ini adalah esensi spiritual dalam pembuluh darah leluhur bawah tanah. Si Hao juga datang, melihat medan ini, merasa sedikit tergerak. Ini adalah hamparan bumi abadi yang disegel. Ada keberuntungan alami yang besar di bawah tanah, tertinggal dari imortal Ancien. Namun, belum pernah digali, tempat ini hanya digunakan untuk mengasuh para pembudidaya muda. Tempat ini tepatnya di surga yang tak terukur, tapi bukan di institusi dewa surgawi, juga bukan salah satu gua akademi suci dan akademi abadi yang sebelumnya digali. Waktu mendesak, kita tidak punya waktu untuk menggali dan merapikan gua-gua yang ditinggalkan dari imortal Ancien. Sementara itu, tempat ini memenuhi semua kebutuhan kita. Ini adalah urat leluhur bumi besar yang ditinggalkan dari imortal Ancien. Meskipun telah sangat rusak, hanya memiliki satu segmen yang tersisa, potongan-potongan kabut abadi yang merembes keluar sudah cukup untuk kalian semua kultivasi. Petik 2. Kabut ungu menyelimuti tebing. Beberapa penatua duduk di sana, menjelaskan situasinya kepada semua orang. Mereka mengatakan mereka akan menggabungkan ketiga akademi menjadi satu, bahwa mereka akan memilih gua raja abadi, tetapi di mana mereka akan mendapatkan waktu untuk membuat pengaturan ini. Orang-orang kuat semuanya pergi berperang di Desolate Border. Orang-orang eksentrik tidak berencana melakukan proyek sebesar itu. Mereka secara langsung menemukan dan membuka segel vena leluhur kuno, mengubah tempat ini menjadi ritual dao budidaya yang tak tertandingi untuk membina anak-anak. Mereka yang bersedia pergi ke Desolate Border, kalian semua memiliki satu tahun penyangga. Seorang penatua duduk dalam kekacauan utama, memberitahu semua orang tentang periode waktu yang penting ini. Di tahun berikutnya, kami akan mengajarimu tentang berbagai keuntungan dan praktik korupsi yang digunakan pihak asing, dan kami juga akan mengajarimu semua kitab suci, membantumu menghilangkan kebingungan, melakukan semua yang kami bisa untuk membantumu semua tumbuh. Di tahun ini, para jenius muda yang berasal dari sembilan surga akan belajar dan berkultivasi di sini. Terlepas dari apakah mereka akan pergi ke Desolate Border, mereka masih bisa mengolah dao di sini. Memahami detail batin musuh, mendengarkan pengalaman tempur orang-orang kuno, ini adalah hal-hal yang harus kalian semua pelajari. Ada seseorang yang terus-menerus bertempur dalam pertempuran berdarah, dari orang biasa menjadi prajurit kecil, akhirnya menjadi keberadaan terlarang yang bisa memandang rendah generasi asing. Saya percaya bahwa ada orang di sini yang dapat melakukan hal yang sama. Kemampuan surgawi yang dipelajari dari buku akan selalu terlalu dangkal pada akhirnya. Seseorang perlu dibaptis dalam hidup dan mati, itu adalah cara tercepat untuk berubah. Saya ingin melihat makhluk paling kuat di era ini bangkit dari grup ini. Para tetua berbicara tentang banyak hal, meningkatkan moral semua orang. Jika bukan karena waktu yang mendesak, pertempuran besar akan segera tiba, mengapa mereka melakukan ini? Mereka semua berharap seseorang untuk menciptakan keajaiban, untuk menentang langit melalui darah dan api. Si Hao melihat banyak orang yang dia kenal di sini. Tidak perlu berbicara tentang orang-orang seperti King Yi dan Penyihir, ada juga banyak individu surgawi dari Akademi Abadi dan Akademi Suci, misalnya, Little Sky King, Nine Neterwetau, Gritsutuo, dan lainnya. Selain itu, dia juga melihat sekelompok orang dari Akademi Suci, di antaranya satu orang ditemani oleh Wang Xi yang tidak bisa menghindari perhatian bahkan jika dia tidak mau. Orang itu terbungkus dalam kabut abadi, seolah-olah seorang kaisar memasuki dunia manusia. Tidak perlu bertanya, ini adalah Jin Zhan, pria yang dikenal sebagai kebanggaan surga di generasi ini. Dia berjalan di jalur dunia saat ini, tetapi saat ini, ada energi abadi yang tebal menutupi tubuhnya. Itu benar-benar mengejutkan. Selain mereka, Akademi Abadi dan Akademi Suci memiliki beberapa jenius tak tertandingi lainnya yang tidak muncul juga. Ada lebih banyak lagi pewaris yang tersembunyi di dalam keluarga berumur panjang. Kali ini, itu benar-benar kumpulan bintang, para jenius yang seharusnya datang semuanya datang. Ini adalah pertemuan besar bakat heroik muda sembilan surga sepuluh bumi. Si Hao, aku dengar kamu mengalahkan sepuluh raja di Great Scarlet Sky Border dengan kekuatanmu sendiri. Itu benar-benar mengharukan, wah ha ha, layak menjadi saudaraku. Lunar jadi rabit melompat, menamparkan bahu Si Hao, dengan sengaja menampilkan penampilan yang berani. Kenyataannya, seolah-olah dia tidak akan pernah tumbuh dewasa, melihat sekitar 13 atau 14 tahun, rambut perak berkilau, mata besar seperti batu rubi. Tidak peduli bagaimana orang memandangnya, ini adalah gadis muda yang lembut dan belum dewasa. Si Hao, tidak ada hal buruk yang terjadi padamu, kan? King Yi berjalan mendekat, matanya lembut, bertanya dengan lembut, sangat prihatin. Pertempuran di Great Scarlet Sky Border memicu keributan besar di generasi muda. Bagaimanapun, Raja Surgawi Matahari Ungu bahkan terbunuh dalam pertempuran, Lu Hong menghilang. Mereka semua adalah individu yang dikenal sebagai makhluk tertinggi muda. Huang menyapu semua lawannya di Great Scarlet Sky Border, terus-menerus memenangkan sepuluh pertempuran. Sulit baginya untuk tidak menarik perhatian bahkan jika dia mencoba. Saat ini, semua anak muda melihat ke atas, termasuk Little Sky King dari Akademi Immortal dan yang lainnya, serta Pride of Heaven Jin Zhan ditemani oleh Wang Xi dan yang lainnya. Si Hao tersenyum dan berkata, Saat kita kembali, aku akan mengundang kalian semua untuk makan makanan makhluk asing yang lesat. Itu semua adalah garis keturunan tingkat raja yang Anda tahu, bisa dianggap sebagai makanan paling langka di dunia ini. Paling tidak, aku belum pernah mencicipinya sebelumnya. Wah ha ha, luar biasa, saya paling suka makan sayuran, saya belum pernah mencoba lobak dan kubis asing. Kali ini, aku akan benar-benar menikmati diriku sendiri. Kulit kelinci kecil itu sangat tebal, tidak merah sedikit pun. Namun, setelah mereka bersatu kembali, sebelum mereka tidak diberi terlalu banyak waktu untuk mengejar ketinggalan, keaktifan itu terputus. Itu karena para tetua di tebing berbicara, berbicara tentang beberapa klan raja dari sisi asing, serta klan yang tak tertandingi yang menakutkan. Ada klan yang dikenal sebagai salah satu klan kaisar paling kuno, bahkan lebih kuno dari Anlan dan Sutuo, dua klan ini. Kekuatan mereka menakutkan, cukup untuk membuat seseorang putus asa dan ketakutan. Itu karena klan ini memiliki jenis keterampilan bawaan yang memungkinkan mereka untuk menciptakan metode leluhur yang benar-benar tak tertandingi di dunia ini, yang dapat membuat semua kemampuan surgawi, teknik berharga, dan 10 ribu metode padam. Ketika seorang penatua berbicara tentang ini, semua orang terguncang, merasakan tekanan besar. Kekebalan terhadap kemampuan surgawi, kekuatan magis, seberapa menantang surga ini. Bagaimana seseorang bisa memenangkan lawan jenis ini? Si Hao tergerak, ini bukan sesuatu yang dia dengar untuk pertama kalinya, dia telah mendengar tentang jenis klan kaisar kuno ini sejak lama. Sementara itu, dia sebelumnya mengembangkan jenis kekuatan aneh yang serupa, kekebalan kekuatan ajaib. Itu bisa menyebarkan teknik berharga dan hal-hal lain dari musuh, tetapi itu hanya bisa digunakan untuk waktu yang singkat. Ini adalah sesuatu yang bisa dia dapatkan secara kebetulan, alasan utama karena dia menelan buah bodi emas. Namun, ini adalah bakat bawaan kaisar klan asing, yang pada akhirnya mengubahnya menjadi metode leluhur yang tak tertandingi. Dari perspektif tertentu, pihak lain telah menelitinya selama dua era besar, jadi itu pasti lebih lengkap dan mendalam daripada apa yang dia miliki. Aku menunggu untuk bertarung sampai mati dengan klan ini. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia ingin menggunakan klan ini untuk menyempurnakan metodenya sendiri. Klan Anlan terlalu menakutkan. Kata Anlan sendiri merupakan hal yang tabu, kekuatannya mengejutkan imortal Ancien. Saat itu, semut bertanduk surgawi memiliki tubuhnya yang ditusuk oleh tombak emas, darahnya memercik ke langit berbintang, di tebing, para tetua itu sangat serius, menjelaskan semua jenis rahasia. Ketika mereka berbicara tentang hal-hal ini, anak-anak muda yang datang ke tempat ini semuanya sangat terkejut. Senior, saya ingin tahu, pihak asing memiliki makhluk abadi, sementara di dunia kita, keabadian sejati telah lama tidak ada lagi, jadi bagaimana kita bisa bertarung? Bagaimana cara kita melawan musuh? Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, bukankah kita ditakdirkan untuk kalah? Petik 2 Bab 1377 Bumi Rahasia Masa Lalu Ini adalah masalah serius yang akan mempengaruhi situasi hebat di masa depan. Banyak orang menahan nafas, melihat ke arah para tetua di tebing di mana kabut ungu naik dalam bentuk spiral, menunggu mereka menjelaskan. Di tebing, seorang penatua yang sedang duduk di sajadah, dikelilingi oleh energi abadi, menghela nafas. Angin sepoi-sepoi bertiup melewati, memperlihatkan wajahnya yang tua, ekspresinya membawa sedikit kekecewaan dan frustrasi. Hati para pembudidaya muda di sini semuanya tenggelam. Dengan situasi yang lebih besar seperti ini, apakah benar-benar tidak ada harapan di masa depan? Dengan pihak asing yang begitu kuat, bagaimana kita bisa menang? Ada banyak orang yang merasa bahwa tidak ada peluang untuk sukses sama sekali. Hanya satu makhluk abadi yang membantai jalannya sudah cukup untuk sepenuhnya memusnahkan kita. Petik 2 Di dinding, para eksentrik tidak menghindari masalah ini, melainkan langsung berbicara tentang bagian yang paling penting. Dengan kenyataan yang seperti ini, bahkan jika ada tembok dunia yang menghalangi, dengan hukum alam dunia yang menolaknya, ini masih hanya akan menghentikan mereka untuk beberapa waktu, dan tidak untuk seluruh generasi. Itu karena begitu dunia besar dari pihak asing bergabung dengan dunia ini, akan sulit bagi tembok alam, hukum alam, dan hal-hal lain untuk menampilkan efek apapun. Saya tahu bahwa banyak orang merasa bahwa segala sesuatunya pesimis, sampai-sampai mereka putus asa, bahkan tidak bisa melihat sedikitpun peluang untuk menang. Ketika tetua berbicara di sini, dia berhenti sebentar, dan kemudian dia menekankan, tetapi pada kenyataannya, bukan itu masalahnya. Biarkan saya memberi tahu Anda semua sekarang, perbatasan desolate dapat dipertahankan. Petik 2 Semua orang terkejut, mereka semua menatap para tetua di tebing. Kartu truf apalagi yang dimiliki dunia ini, apakah ada hal lain yang bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan? Senior, tolong jelaskan semuanya kepada kami. Exilid Immortal angkat bicara, meminta yang lebih tua untuk berbicara lebih detail. Si eksentrik menganggup dan berkata, sebenarnya, dunia kita juga sangat misterius, dengan banyak rahasia yang belum terungkap. Misalnya, ada beberapa area terlarang yang telah ada sejak lama, beberapa bahkan sebelum dimulainya era agung kuno abadi. Sekarang, mereka masih berdiri tegak, namun kita tidak bisa menginjakan kaki ke dalamnya. Tentu saja, yang ingin saya bicarakan bukanlah hal-hal ini. Ketika dia berbicara sampai titik ini, matanya menjadi dalam, melihat ke cakrawala, seolah-olah dia bisa mengintip melalui desolate border. Apa yang ingin saya katakan, adalah bahwa desolate border memiliki kota kuno. N, semua orang terkejut, sangat bingung. Hanya pikiran si Hao yang sangat terguncang, langsung memikirkan sesuatu. Ada kota kuno yang telah ada untuk waktu yang tidak terbatas, sulit untuk dilacak kembali. Itu terletak di luar kota raksasa desolate border, naik dan turun dengan dunia itu sendiri, dengan aliran waktu, bertahan di sana sepanjang waktu. Kata yang lebih tua. Semua orang menjadi terpana. Beberapa orang tahu detail dalamnya, bahwa ada kota raksasa di desolate border. Itu sangat besar, mengjulang ke kosmos, dinding yang terbuat dari bintang, yang dikenal sebagai posisi pertahanan paling kuat sepanjang sejarah. Ini adalah kota Kaisar yang tidak bisa ditembus. Sementara itu, kota tua yang dibicarakan senior ini jelas bukan kota ini, sepertinya menunjuk pada sesuatu yang lain. Benar saja, saat dia terus berbicara, itu memverifikasi spekulasi semua orang. Di perbatasan desolate, di luar apa yang disebut kota Kaisar paling kokoh di dunia, di kehampaan, kekacauan utama, bumi iblis yang diwarnai darah, ada kota kuno. Itu menekan segalanya, mencegah pasukan asing menginjak dunia ini. Kota ini sangat misterius, beberapa mengatakan bahwa itu tidak menyenangkan, kota kuno yang terkutuk. Itu sudah ada untuk waktu yang sangat lama, tidak bisa diselidiki. Ini mewakili kepahitan, disertai dengan pancaran darah sepanjang tahun. Ada orang lain yang mengatakan bahwa itu adalah kota yang paling megah, mempertahankan perbatasan desolate, melindungi dunia ini. Ada orang lain yang mengatakan bahwa ada sekelompok talenta surgawi paling menakjubkan yang mempertahankan tempat itu, tetapi mereka semua mati dalam pertempuran, mengubah tempat itu menjadi kota kematian. Namun, sebelum mati, mereka meninggalkan metode gemetar dunia, menaklukkan zona primordial. Penatua perlahan menjelaskan semuanya, pada akhirnya, dia menghela nafas, tidak mengatakan legenda mana yang benar. Dia hanya memberitahu para ahli muda itu bahwa ada kota kuno di sana yang akan memainkan peran penting, bahwa itu akan membuat makhluk abadi merasa menahan rasa takut, mencegah mereka menerobos. Sementara itu, kota tua ini hanyalah salah satu dari tanah misterius sembilan surga sepuluh bumi, bukan satu-satunya kartu truf. Masih ada tempat-tempat aneh lainnya di desolate border. Semua orang terkejut, bahkan tercengang. Ada sebuah kota di luar desolate border, sebuah kota tua di mana orang-orang dan peristiwa-peristiwa hebat tampaknya telah terjadi. Atasi yang aneh dengan yang tidak menyenangkan, atasi musuh dengan bencana. Ini adalah kota kuno tempat darah mengalir. Penatua menghela nafas, ekspresi frustrasi dan emosi menjadi lebih berat. Banyak anak muda tidak bisa mengerti emosi macam apa yang dia rasakan. Mengapa yang lebih tua seperti ini? Rahasia macam apa yang tersembunyi di dalamnya? Mengapa mereka merasa seperti dia merasakan frustrasi dan kekecewaan, serta rasa sakit? Di bawah tebing, ada beberapa yang tahu mengapa. Paling tidak, si Hao mengepalkan tinjunya, tubuhnya menjadi tegang, bernapas agak sulit. Itu karena dia memikirkan kemungkinan. Di dalam hatinya, sosok beberapa ahli muncul, tujuh raja desolate border. Apakah kota itu? Bagaimana dia bisa lupa? Saat itu, ketika dia mencoba melacak yang tidak menyenangkan, dia memasuki kapal kuno hitam yang berlumuran darah, melihat terlalu banyak adegan di altar. Di luar perbatasan desolate adalah kota yang sepi. Ada beberapa makhluk yang bertarung dengan berani, tujuh raja desolate border bertarung dengan nyawa mereka di telepon. Waktu itu kejam, beberapa dari tujuh raja desolate border layu, beberapa dari mereka sekarat, penuh kesedihan dan kesakitan. Apakah kota itu dan orang-orang itu masih ada? Setelah waktu tanpa akhir berlalu, generasi yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu, apa yang masih tersisa? Apakah itu sudah menjadi kota kematian yang sebenarnya? Tempat ini benar-benar tidak menguntungkan. Si Hao merasakan gelombang mati lemas di dalam. Dia memikirkan kembali adegan-adegan yang dia lihat di altar. Penatua dan anak keduanya berdiri di kota, berpartisipasi dalam pertempuran, mempertaruhkan nyawa dan darah untuk melindunginya. Saat ini, Si Hao merasakan sedikit rasa sakit di dalam. Apakah itu yang disebut kota kuno? Mengapa bisa menghentikan pihak asing? Apakah ada beberapa rahasia yang tersembunyi mengenai hal ini? Jelas bahwa yang lebih tua hanya berbicara tentang beberapa hal, tidak secara langsung memberitahu mereka segalanya. Pasti ada sesuatu yang membuat seseorang merasa sangat sedih. Sebelumnya, Si Hao telah memikirkan hal ini sebelumnya, apakah tempat yang dijaga oleh tujuh raja desolate border adalah gerbang kekaisaran, tetapi pada akhirnya, dia menolak pemikiran ini. Itu karena dia sebelumnya menuju ke Imperial Pass. Sebelum menuju ke alam yang lebih tinggi, ujian yang dihadapi para pembudidaya muda dari 3000 provinsi Dao adalah untuk bergegas ke kota raksasa besar itu. Si Hao sebelumnya telah melihatnya, kedua kota memiliki perbedaan. Tujuh raja desolate border, kota tua, aku harus pergi ke sana. Nenek moyang saya sebelumnya bertempur di sana, darah orang berdosa tidak membawa dosa, tetapi kemuliaan, kehormatan, air mata darah. Si Hao berkata dengan lembut. Selain mata Si Hao, Si Yi, dan Qin Hao juga bersinar terang, merasakan sesuatu di dalamnya. Terlepas dari ini, enam makota Raja Ningcuan juga sedikit mengernyit, jelas disibukkan dengan sesuatu, tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Terlepas dari ini, ada satu lagi di desolate border yang juga melindungi dunia kita. Tetua di tebing berkata, berdasarkan apa yang dia katakan, ada jurang di luar perbatasan desolate, tetapi itu tidak mengarah ke kedalaman bumi yang besar, melainkan menuju surga, benar-benar berlawanan dengan apa yang biasanya diharapkan. Heaven abyss, itu tidak berdasar, mampu melakukan perjalanan bahkan melalui kubah bintang. Tidak ada akhir untuk ditemukan. Desolate border, tempat seperti apa itu sebenarnya? Bagaimana bisa ada begitu banyak hal aneh tentang tempat ini? Seseorang bertanya dengan bingung. Tempat itu sangat misterius, dengan terlalu banyak rahasia yang tidak diketahui, yang bahkan tidak kita pahami. Namun, itu dapat memisahkan sisi lain dari dunia kita. Terlepas dari apa yang saya sebutkan, masih ada hal lain, terlebih lagi memiliki keberuntungan alami yang luar biasa. Kata yang lebih tua, keberuntungan alami seperti apa? Ada hutan pemahaman dao yang hebat dari steles, tanah kuno abadi yang tak terbatas, pegunungan obat surgawi yang luas, hutan binatang surgawi yang menakutkan, terlebih lagi daerah pemakaman dan tempat-tempat lain. Tempat-tempat ini semua memiliki keberuntungan alam yang luar biasa, bisa dianggap sebagai tempat yang mengejutkan baik dulu maupun sekarang. Namun, peluang dan bahaya berjalan beriringan. Betapa beruntungnya suatu tempat berhubungan dengan betapa menakutkannya tempat itu, dengan bahaya kehilangan nyawa di setiap kesempatan. Ada desas-desus bahwa pasukan asing bahkan tidak berani gegabu menginjakan kaki ke tempat-tempat ini. Pernah ada pasukan besar yang memasuki hutan binatang surgawi, tetapi mereka tidak pernah kembali. Ada juga desas-desus bahwa keluarga kuno yang sangat berkembang dan menakutkan mengirim sejumlah besar pria, tetapi mereka semua langsung menghilang di lembah besar yang misterius. Ada desas-desus bahwa pada saat itu, kabut besar sangat tebal, membuat semua orang itu tersesat. Senjata dan tenda yang utuh sempurna tertinggal, tetapi orang-orang itu sendiri menghilang tanpa jejak. Pihak asing sebelumnya memiliki makhluk abadi yang secara pribadi menyelidiki selama bertahun-tahun, tetapi pada akhirnya, mereka tidak menemukan apapun, tidak mendapatkan penjelasan yang jelas. Singkatnya, ada beberapa tanah rahasia, keberuntungan alami yang tak tertandingi, tetapi juga bahaya besar. Itu akan tergantung pada apakah kalian semua bisa bertahan atau tidak, jika kalian bisa kembali hidup-hidup. Penatua mengatakan hal-hal sebagaimana adanya. Ini adalah tanah yang hilang, dan juga tempat yang kejam. Ada peluang surgawi, tetapi itu juga merupakan tempat sembilan kematian satu kehidupan. Dia tidak menyembunyikan apapun, langsung mengatakan bahwa jika seratus orang jenius menuju ke sana, beberapa orang yang selamat sudah tidak buruk. Ketika dia mengatakan ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin, tubuh mereka menjadi dingin. Seperti yang diharapkan, ada bahaya besar. Justru karena Desolate Border itu misterius, tidak dapat dipahami, dengan begitu banyak tanah rahasia, sehingga dapat menghentikan pihak lain, mencegah pasukan mereka menyeberang, memperlambat serangan mereka. Aku akan memberimu semua waktu untuk memikirkan semuanya, membuat keputusan sendiri apakah kamu akan pergi ke Desolate Border atau tidak. Untuk bangkit sebagai prajurit kecil di Desolate Border, menjadi makhluk tertinggi, melangkah ke umur panjang, itu tidak mudah. Kalian semua harus membuat persiapan mental untuk menyerahkan hidup kalian kapan saja. Inilah yang harus dikatakan para tetua kepada mereka. Mereka ingin anak-anak itu bertanya pada diri mereka sendiri apakah mereka akan pergi atau tidak. Mereka tidak menguliahi kitab suci hari ini, sebaliknya berbicara tentang beberapa masalah rahasia Desolate Border, dan itu berakhir di sini. Semua orang bangkit, mulai serius memikirkan hal ini. Apakah kamu akan pergi? Orang-orang dari tiga ribu provinsi dao berkumpul, misalnya, King Yi, Cao Yuseng dan lainnya, bertanya pada Si Hao. Aku harus pergi, siapkan kekuatan yang cukup. Aku akan pergi ke perbatasan sunyi. Si Hao memberikan tanggapan yang tegas. Bab 1378 oposisi. Hamparan bumi abadi ini sangat luas. Meskipun ada banyak anak muda yang datang, masih ada cukup gunung spiritual dan tanah berharga bagi mereka untuk memilih ritual dao kecil khusus mereka sendiri. Tempat di mana energi abadi adalah yang terberat adalah wilayah tengah. Sepuluh puncak gunung di sana adalah yang paling luar biasa. Itu karena hanya ada satu segmen dari garis keturunan leluhur yang tertinggal dari Immortal Ancien, terkubur sempurna di sini, gelombang kabut abadi putih murni melonjak keluar. Ini sangat mengejutkan. Di langit dan bumi dunia saat ini, jenis tempat ini sangat jarang terlihat, setara dengan memulihkan sebagian dari lingkungan budidaya kuno abadi. Alasan mengapa tidak ada yang abadi di dunia ini, tidak ada yang bisa mencapai umur panjang justru karena langit dan bumi berubah, lingkungan menjadi semakin keji, kehilangan tanah yang bisa memelihara keabadian sejati. Pergi, ayo cepat, jika kita terlambat, orang lain akan merebut tempat yang bagus terlebih dahulu. Cao Yuseng berteriak. Itu karena dalam periode waktu berikutnya, mereka yang datang dari berbagai bagian dari sembilan surga semua akan berkultivasi di sini, mendengarkan ceramah para tetua tentang kitab suci, mendiskusikan titik kuat dan lemah musuh. Mereka akan tinggal di sini selama beberapa waktu, jadi mereka harus memilih ritus dao yang baik. Little Sky King dari Immortal Academy sangat kuat, bergerak lama, bergegas menuju puncak surgawi. Ini adalah tempat dengan ramuan spiritual yang kaya, energi ungu meningkat. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah dia, ada beberapa yang merasa ketakutan menahan, pada akhirnya tidak ada yang berkelahi dengannya di tempat itu. C.C. Hao pindah. Karena dia harus berkultivasi di sini, dia secara alami harus menemukan lokasi kultivasi terbaik. Di tengah tempat ini, ada perbedaan antara sepuluh puncak besar juga. Ada empat yang paling luar biasa, energi kacau yang meluap dari dasar pegunungan. Mereka semua ditemani oleh kabut abadi, mengelilingi pegunungan. Ada cabang dari pembuluh darah leluhur yang langsung meluas ke pegunungan ini. Vena leluhur, ini adalah hal-hal yang selalu diyakini mengandung kehidupan, mampu menghasilkan cabang dan daun, tumbuh menjadi beberapa gunung. Gerakan Si Hao sangat cepat. Meskipun dia bergerak setelah yang lain, dia masih merebut gunung besar terlebih dahulu, energi abadi segera mengelilingi tubuhnya. Kamu, beberapa orang tidak mau. Mereka sudah bergegas maju, namun mereka menemukan bahwa orang lain datang lebih dulu. Mereka benar-benar ingin mengambil tindakan untuk merebutnya kembali. Namun, ketika mereka menemukan bahwa Si Hao yang bergegas lebih dulu, orang-orang itu segera menjadi diam, buru-buru mundur. Jika dikatakan bahwa pencapaian pertempuran Si Hao di masa lalu masih belum cukup untuk menunjukkan kekuatannya, maka pertempuran Great Scarlet Sky Border benar-benar mengubah ini. Kekuatannya yang tak tertandingi benar-benar mengguncang semua orang. Ini adalah kemuliaan militer sejati disertai dengan darah dan tulang, membunuh sepuluh raja besar sekaligus, mendapatkan kembali wajah untuk sembilan surga. Betapa menakjubkannya ini. Beberapa hari terakhir ini, semua yang terjadi di Great Scarlet Sky Border menyebar ke berbagai klan, memicu sensasi besar. Makhluk tertinggi generasi yang lebih tua terbunuh dalam pertempuran, generasi yang lebih muda dengan benih kuno yang sempurna juga terbunuh. Ini cukup memicu alarm. Sementara itu, pencapaian pertempuran Huang bahkan lebih menakjubkan, sekaligus mengurangi rasa takut yang mereka miliki terhadap pihak asing yang tak tertandingi. Kemari, Si Hao memanggil King Yi, Chang Gong Yan, penyihir, semut tanduk surgawi, dan yang lainnya, berharap agar mereka yang dikenalnya dari 3.000 provinsi dao semua berkultivasi di gunung ini. Ada terlalu banyak orang, kami juga menempati satu di sisi ini. Cao Yuseng, Lunar Jade Rabit, dan yang lainnya melambai dari puncak gunung yang tidak terlalu jauh. Mereka sangat cepat, mereka sudah merebut puncak surgawi yang berada di peringkat ke-10 sementara semua orang memperebutkan gunung terbaik. Hanya saja, ada beberapa orang yang memperhatikan mereka, mata mereka merah. Terlebih lagi, tepat pada saat ini, semua orang terkejut mengetahui bahwa ada orang yang bahkan berjalan ke gunung tempat huang berada, seolah-olah mereka akan memperebutkannya. Siapa ini? Untuk benar-benar bertarung dengan huang, ini menarik beberapa mata yang terkejut. Ini dia, Jin Zhan. Seseorang berkata pelan, segera mengerti. Jin Zhan, ini adalah seseorang dari Akademi Suci, yang dikenal sebagai kebanggaan surga dari satu generasi, kekuatan luar biasa, mencapai batas metode dunia saat ini. Dia melampaui semua yang sebelum dia, tak tertandingi di alam yang sama. Di sisinya ada beberapa orang lain. Keluarga wang menentang si Hao, terlalu banyak hal yang terjadi di antara mereka. Apakah Jin Zhan akan mengambil tindakan menggantikan wang si? Ini memicu keributan besar. Apakah Jin Zhan akan menghadapi huang di sini? Ini pasti sesuatu yang besar, pasti akan ada hasil yang menghancurkan bumi. Huang hanyalah seseorang yang membangun jasa besar, membawa kemuliaan bagi dunia kita dalam pertempuran Great Scarlet Sky Border. Jika Jin Zhan mengambil tindakan seperti ini, melawannya, itu tidak terlalu bagus, kan? Seseorang berkata pelan, agak tidak dapat melanjutkan menonton. Cao Yuseng segera mencibir dan berkata, apa yang ingin dilakukan bocah ini? Melawan si Hao, jika Anda punya nyali, lalu lawan musuh di Desolate Border, dapatkan juga 10 kemenangan berturut-turut, kejutkan pihak asing dengan kekuatan Anda, hanya itu yang bisa Anda anggap heroik. Jika Anda ingin mengambil tindakan untuk keluarga wang, terlibat dalam perselisihan internal di sembilan surga, maka Anda benar-benar layak menjadi menantu keluarga wang, semua dari jenis yang sama, hanya tahu bagaimana menghadapi mereka yang berada di posisi yang sama. Sisi, ada yang memihak si Hao, dan tentu ada juga yang berpihak pada Jin San. Bagaimanapun, reputasinya sangat bagus. Setelah mencapai batas metode dunia saat ini, dia melangkah lebih jauh. Ada orang-orang yang merasakan kekaguman tanpa akhir terhadapnya. Jin San berkultivasi dalam pengasingan sebelumnya, itu sebabnya dia tidak bisa segera menuju ke Great Scarlet Sky Border. Kalau tidak, bagaimana mungkin kemuliaan 10 kemenangan berturut-turut diberikan kepada yang lain. Kekuatannya pasti akan membanjiri pihak asing. Jin San memiliki bakat warping surga, diberikan gelar kebanggaan surga dari generasi ini, seberapa tinggi evaluasi ini. Bagaimana orang lain bisa dibandingkan dengan dia? Ini adalah waktu yang tepat untuk melawan Huang, lihat siapa yang lebih kuat. Heng-heng-heng, metode saat ini tidak ada bandingannya, hari ini, dia pasti akan menunjukkan kekuatannya, kemuliaan menguasai bahkan matahari dan bulan. Mereka yang tidak menyukai Jin San berbicara, merasa seperti dia yang tak tertandingi. Banyak orang melihat ke atas, karena itu tidak akan terlalu aneh bahkan jika kedua belah pihak benar-benar bertempur dengan sengit. Banyak orang tahu bahwa belum lama ini, Si Hao masih bertarung dengan sengit, melawan keluarga Wang, institusi dewa surgawi melawan keluarga Wang. Itu sampai-sampai lima naga dikirim ke Desolate Border sebagai hasilnya. Keluarga Wang bisa dikatakan sangat membenci Si Hao. Sementara itu, Jin San melangkah keluar demi Wang Si adalah sesuatu yang menurut sebagian orang adalah hal yang benar dan pantas. Di puncak besar, Si Hao memiliki tangannya di belakangnya saat dia melihat semua orang, ekspresinya tenang. Matanya menyapu dari Jin San ke Wang Si, dan kemudian ke pengikut itu satu demi satu. Jin San sudah berhenti, juga menatap Si Hao. Ada domain menakutkan yang terbentuk di antara keduanya. Apakah mereka benar-benar akan melawan Si Hao atas ritus daunnya? Banyak orang gemetar dalam hati. Jin San, ini adalah orang yang sangat misterius. Biasanya, dia jarang menunjukkan dirinya, tapi sekarang, dia jelas tidak bernada rendah. Dia dikelilingi oleh kekacauan utama, matanya seperti matahari surgawi, melepaskan kecemerlangan seperti ketika dunia pertama kali dibuka. Peng. Tepat pada saat ini, ruang antara kedua ahli meledak, pemandangannya sangat menakutkan. Namun, pertempuran besar yang mereka harapkan tidak datang. Jin San mengangguk ke arah Si Hao, berkata, aku mendengar tentang keberhasilan pertempuranmu. Hebat, jika kita memiliki kesempatan, mari kita bertukar petunjuk. Petik 2. Setelah berbicara, dia berbalik untuk pergi, tidak tinggal di sini. Wang Si dan yang lainnya juga pergi, tiba di sebuah gunung besar di sampingnya. Sudah ada beberapa pembudidaya yang berkumpul di sana, tetapi ketika mereka melihat Jin San, mereka semua menjadi cemberut, mundur sendiri. Kita bisa bertarung sekarang, kata Si Hao. Hal ini langsung membuat tubuh Jin San berhenti. Banyak orang secara alami terkejut, semuanya menonton dengan gugup. Akan ada lebih dari cukup peluang. Di Desolate Border, kita bisa melihat siapa yang paling banyak membunuh musuh. Suara seorang penatua terdengar dari tebing yang jauh. Monster tua itu angkat bicara, jadi pertarungan ini pasti tidak akan terjadi. Para tetua tidak mengizinkan perselisihan internal sekarang, berharap mereka membunuh musuh di Desolate Border sebagai gantinya, membandingkan satu sama lain dengan cara ini. Hanya saja, ada beberapa hal yang memang tidak bisa dihindari. Bahkan jika mereka berada di Desolate Border, apa yang akan melawan satu sama lain masih akan melawan satu sama lain. Namun, badai di depan mata mereka berakhir begitu saja, membuat semua orang menghela nafas lega. Namun, mereka masih merasa bahwa ada sesuatu yang sedikit disesalkan, lagi pula, mereka melewatkan pertempuran di puncak antara keduanya. Segera setelah itu, Gritsutuo, Kigu, Yi Yi, Exilet Immortal, Si Yi, dan yang lainnya juga menemukan puncak mereka sendiri, semua tanah berharga ditempati. Ada beberapa yang mengarahkan pandangan mereka pada puncak ke-10 yang diduduki oleh Lunar Jade Rabbit dan yang lainnya, mencoba merebutnya, tetapi ketika mereka melihat Si Hao melihat ke atas, mereka semua mundur. Ini awalnya masalah sederhana, hanya memilih ritus daum mereka, namun ada banyak masalah yang bisa dilihat, sampai pada titik di mana tata letak kekuatan masa depan bisa terlihat. Hari itu, Si Hao duduk di bumi abadi ini, menghasilkan sebuah kitab suci. Ini adalah kitab suci kuno yang ingin dia baca selama ini, tetapi sejauh ini tidak pernah melakukannya. Di masa lalu, ketika semua jenius muda dari 3000 provinsi Dao memasuki peninggalan kuno abadi untuk memperjuangkan keberuntungan alami yang besar, Si Hao, sepuluh raja mahkota, abadi yang diasingkan, Ningchuan, dan yang lainnya telah berjuang untuk supremasi. Pada akhirnya, Si Hao adalah yang pertama memasuki tempat keberuntungan alami. Dia membawa peti mati kuno di punggungnya, di dalamnya ada buku giyok, ini adalah sesuatu yang diketahui banyak orang. Terlepas dari ini, dia juga memiliki keuntungan lain yang tidak diketahui orang luar. Saat ini, dia sedang membaca buku giyok itu dengan tepat. Hanya ketika seseorang memasuki void dao realem, seseorang dapat membaca kitab suci. Saat itu, Si Hao tidak berdaya untuk memindahkannya, tidak ada cara untuk membacanya. N, ketika kehendak surgawi Si Hao memasuki buku giyok, dia segera memicu adegan langit dan bumi yang tidak teratur. Semua jenis simbol misterius melonjak, menutupinya di bawahnya. Tulisan suci abadi, banyak orang berteriak ketakutan, adegan tidak teratur itu terlalu mengejutkan, seolah-olah seseorang akan naik dengan cahaya warna-warni. Ada naga sejati yang menari, burung phoenix abadi menangis, terlebih lagi cahaya kenaikan abadi naik, adegan dao abadi memenuhi langit. Bab 1379-9 Kitab Suci Abadi Kitab Suci Abadi, seberapa langka dan berharganya ini. Ini adalah harta karun tertinggi yang tak tertandingi, sesuatu yang tidak dapat ditukar dengan tidak peduli berapa banyak batu surgawi, artefak berharga, atau obat-obatan tua yang ditawarkan, bahkan istilah tak ternilai yang cocok untuk menggambarkannya, jauh dari cukup. Itu karena melupakan sebuah kota, bahkan negara kuno pun tidak cukup untuk menukarnya. Lagi pula, berapa banyak orang yang bisa dengan mudah menyaksikan Kitab Suci Abadi. Keabadian kuno telah berlalu, semua makhluk berumur panjang dimusnahkan, makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya benar-benar menghilang, Kitab Suci yang mereka tinggalkan dimusnahkan. Terlepas dari beberapa warisan kuno yang unik, mereka terlalu sulit ditemukan. Itulah mengapa kemunculan Kitab Suci Dao Abadi ini segera menciptakan gangguan besar. Si Hao duduk di sana, membaca Kitab Suci, mempelajari Dao Agung, segera menjadi tenggelam dalam. Tiga gelombang energi abadi muncul dari tubuhnya sendiri, menghasilkan bunga dao besar di atas kepalanya yang indah dan kompleks. Kemudian, bunga dao berserakan, gumpalan kabut samar berhamburan, memasuki setiap inci tubuhnya. Kemudian mereka berkumpul lagi, datang lingkaran penuh, membersihkan tubuhnya. Kitab Suci Abadi mulai bergerak, perlahan-lahan mencuci pembuluh darahnya. Ini adalah keberuntungan alami, memberinya manfaat luar biasa. Orang harus memahami bahwa ini baru permulaan. Semua orang bisa melihat betapa mengejutkannya Kitab Suci itu. Ini semua adalah adegan tidak teratur yang tak terbayangkan yang membuat semua orang terguncang. Seekor naga sejati muncul, bersisik dingin dan metalik, bergerak, menelan matahari dan bulan. Ketika tubuhnya bergerak, sungai berbintang pecah. Kemudian, seekor burung abadi berteriak, cahaya berapi-api meluap, membakar langit. Para dewa ketakutan, semua roh sujud menyembah. Selain itu, ada sejumlah besar cahaya kenaikan yang melonjak, mengelilingi si haus saat bergerak, membersihkan dagingnya, membuatnya lebih kokoh, menuju menjadi tidak dapat binasa. Adegan abadi menutupi langit, tanda-tanda keberuntungan mengejutkan dunia. Banyak orang menjadi terpana, seberapa menantang surgakah tulisan suci ini. Jika mereka bisa membaca tulisan suci ini, maka mereka pasti akan mendapatkan manfaat tanpa akhir. Mereka sangat ingin segera merebut dan membacanya sendiri. Itu benar-benar kitab suci yang tangguh. Ini ditinggalkan oleh seorang ahli tak tertandingi kuno abadi, benih api dari warisan yang diberikan kepada generasi selanjutnya. Di tebing, seorang eksentrik tua melepaskan desahan ringan. Mereka adalah orang-orang di puncak sembilan surga, sehingga mereka secara alami dapat melihat makna sejati dao dari kitab suci ini dari satu pandangan, bahwa itu menyembunyikan kemampuan surgawi yang tak tertandingi. Itu adalah kitab suci berharga yang tak terbayangkan. Di puncak lainnya, ada beberapa anak muda yang tersadar dari linglung, semuanya menunjukkan ekspresi aneh. Jenis buku giok yang ditinggalkan dari masa lalu ini terlalu tak terbayangkan, membuat mata seseorang memerah. Beberapa mata orang berkedip dengan pancaran dingin, mengembangkan pikiran keserakahan. Itu karena ini adalah buku surgawi, jika mereka mendapatkannya, itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan para pembudidaya ini, membuat klan mereka makmur. Jika mereka memperoleh tulisan suci ini, mereka akan dapat membangun klan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan warisan ini, jika mereka terus berkembang, klan akan makmur selama beberapa generasi. Lupakan yang lain, bahkan lansian, Gritsutuo, dan yang lainnya tergerak. Warisan mereka sendiri misterius, asal-usulnya mengejutkan, tetapi ketika mereka melihat kitab suci abadi, mereka masih mengungkapkan ekspresi yang berbeda. Mata Little Sky King bahkan lebih mengintimidasi, simbol keteraturan muncul di dalamnya, seolah-olah mereka akan mengintip melalui kitab suci abadi, ingin melihat apa yang tercatat di dalamnya. Dia berjalan di jalan metode kuno, jadi ketika dia melihat tulisan suci ini, bagaimana mungkin dia tidak tergerak. Ini terutama terjadi karena Little Sky King dikenal tak tertandingi di generasi muda, mencapai puncak ranah kultifasinya, membuatnya semakin menginginkan teks rahasia kuno ini sehingga dia dapat meningkatkan lebih jauh. Dia memiliki bakat warping surga, diberkati dengan peluang besar, juga memiliki buku-buku surgawi. Namun, siapa yang tidak suka mendapatkan lebih banyak, ini terutama terjadi ketika akan ada manfaat besar ketika dua diverifikasi satu sama lain. Pada saat itu, banyak mata yang menyala-nyala mendarat di tubuh si Hao, mata ini membawa kecemburuan, kecemburuan, permusuhan, dan hal-hal lain, yang ingin menggantikannya, menjadi orang-orang yang memperoleh kitab suci abadi. Tanpa ragu, Akademi Suci, institusi dewa surgawi, dan Akademi Abadi juga memiliki kitab suci yang tak tertandingi, atau bagaimana mereka bisa menarik para jenius dari sembilan surga. Namun, itu bukan hal yang bisa dibaca oleh sembarang orang. Hal ini terutama terjadi dengan kitab suci si Hao, pasti luar biasa. Ini baru permulaan, namun itu sudah membersihkan pembuluh darahnya dan memberi makan dagingnya, itu agak tak terbayangkan. Lupakan mereka yang mengolah metode kuno, bahkan mata mereka yang mengolah metode dunia saat ini dipenuhi dengan keinginan. Jika mereka memperoleh tulisan suci ini, mereka mungkin dapat memurnikan tubuh berharga yang tidak dapat dihancurkan. Saat ini, Kigu dari Akademi Suci, Yi Yi, orang suci kecil, dan yang lainnya semua menoleh, tidak tenang seperti biasanya. Terlebih lagi, ini benar bahkan untuk kebanggaan surga Jin Zhan, matanya berputar-putar, kekacauan utama muncul di pupilnya, beberapa bintang besar berputar-putar, seolah-olah dunia sedang diciptakan, ini adalah daunnya. Saat ini, dia memperhatikan ini, menatap tulisan suci abadi ini. Pada saat itu, gelombang niat pertempuran yang mengerikan meluap, dan kemudian dengan cepat mundur. Jin Zhan menjadi tenang, dia tiba-tiba berbalik, tidak melihat ke arah ini lagi. Namun, ada beberapa orang yang tahu bahwa dia sebenarnya sangat peduli dengan tulisan suci ini. Jika kondisinya benar, dia pasti akan memperebutkannya. Bahkan seseorang yang menjalani metode dunia saat ini seperti ini, orang bisa membayangkan bagaimana perasaan orang lain. Saat ini, Wang Si, Putri Yao Yue, Lu Tuo, dan lainnya semua tergerak, diam-diam memperhatikan Si Hao dan kitab suci yang bersinar di depannya. Si Hao membuka matanya dan berkata, jangan bilang bahwa keluarga berumur panjang tidak memiliki kitab suci dari zaman besar terakhir. Misalnya, keluarga Wang, kalian semua bisa datang untuk menukar ini dengan caos calming art, saya akan dengan senang hati melakukannya. Petik 2. Gaun panjang Wang Si membuntuti di tanah, berdiri di puncak gunung berputar-putar dengan kabut putih. Sosoknya ramping dan indah, rambutnya berkilau. Ketika dia mendengar ini, ekspresinya langsung berubah. Puncak ini ditempati oleh Jin San. Saat ini, dia mengungkapkan senyum tipis, berkata, klan saya juga memiliki beberapa kitab suci kuno, apakah kita dapat melakukan pertukaran? Si Hao menganggup dan berkata, beberapa hari yang lalu, saya bertemu Jin Tai Jun. Meskipun dia adalah salah satu individu paling kuno di dunia saat ini, pikirannya masih tajam, saya cukup tertarik dengan metode rahasia yang dia gunakan untuk memperbaiki tendon dan tulangnya. Jika keluarga Jin dapat bertukar dengan sekte mereka yang melindungi kitab suci kuno, maka itu bisa dilakukan. Petik 2. Dua garis kilat melesat keluar dari mata Jin San, kekosongan beberapa zang di depannya bahkan terbelah, tatapannya kuat dan menakutkan. Semua orang tahu bahwa asal-usul Jin San sangat mencengangkan, warisan kuno, berasal dari era besar terakhir seperti keluarga Wang, salah satu keluarga umur panjang yang paling kuat. Selain itu, keluarga Jin cukup istimewa karena kitab suci mereka menekankan penempaan tubuh, kultivasi yang diikat ke tulang mereka, agak unik. Sampai-sampai ada legenda yang mengatakan bahwa teks tulang yang dibudidayakan dikata sekarang sebenarnya banyak berhubungan dengan keluarga Jin, bahwa itu adalah sebagian dari kitab suci mereka yang tersebar di seluruh dunia, mempengaruhi pembentukan menyajikan metode dunia dengan cara ini. Tentu saja, tidak ada cara untuk memverifikasi desas-desus ini, karena tidak satupun dari generasi selanjutnya yang bisa membaca sekte keluarga Jin yang melindungi kitab suci kuno. Banyak orang berspekulasi bahwa alasan mengapa meskipun dia adalah pewaris keluarga umur panjang, dia masih memilih untuk mengambil jalan metode dunia saat ini, adalah karena kitab suci yang mereka miliki, bahwa mereka dekat dengan metode dunia saat ini. Meskipun mata banyak orang merah, menginginkan kitab suci abadi Si Hao, mereka tidak berani mengambil tindakan. Siapa yang tidak tahu tentang prestasi gemilangnya mengalahkan sepuluh raja asing berturut-turut. Tidak ada gunanya bahkan jika mereka melaporkan ini kepada orang tua mereka, karena dengan orang-orang eksentrik yang mengajar di sini, siapa yang berani bertindak sembrono di sini. Mereka pasti akan ditekan. Si Hao berkultivasi dengan damai, mempelajari setiap simbol dengan cermat, sepenuhnya fokus untuk memahaminya. Ini adalah metode kuno abadi, sejenis sistem dao hebat yang sangat sempurna. Di masa lalu, dia tidak memiliki kualifikasi untuk membaca ini, karena dia belum mencapai void dao realem, bahkan tidak dapat membuka tulisan suci ini. Ada kekuatan besar yang menyegelnya. Ini justru buku menakjubkan kuno abadi, orang-orang dari alam kultivasi yang lebih rendah bahkan tidak dapat melihat isinya, hanya dapat mempelajarinya setelah mencapai tingkat tertentu. Setelah membaca bagian pembuka, Si Hao menghela nafas ringan. Menurut apa yang dicatat dalam kitab suci, hanya dengan membuka buku ini sendiri seseorang dapat dianggap mencapai permulaan, bagian penting dari pengembangan kitab suci ini. Ini untuk mengatakan, void dao realem tidak lebih dari ini. Tidak heran itu menyebabkan keabadian, persyaratannya terlalu tinggi. Namun, ini tidak berarti bahwa era agung kuno abadi terlalu tinggi untuk dicapai, karena tertulis dalam kitab suci ini bahwa pembudidaya harus membangun fondasi terlebih dahulu, menyalakan benih api. Sebelum mengolah tulisan suci ini, individu yang layak dari berbagai klan harus tumbuh terlebih dahulu. Sementara itu, yang disebut Flamesheet adalah jalur yayasan dao. Mereka yang memiliki bakat luar biasa dapat mengolah energi abadi. Selain itu, tulisan suci ini disiapkan tepat untuk mereka yang mengolah energi abadi, atau seseorang bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membacanya. Dapat dikatakan bahwa ini adalah buku kuno yang sangat dalam dan misterius. Bahkan di era kuno abadi, tidak banyak makhluk yang mengolah energi abadi, semua yang melakukannya adalah elit. Si Hao membaca semuanya dengan cermat. Dia benar-benar harus berterima kasih kepada institusi dewa surgawi karena telah mempelajari karakter kuno abadi di sana. Kalau tidak, tidak akan ada cara baginya untuk mempelajari kitab suci ini sama sekali. Suara abadi dao yang hebat bergemuruh di puncak gunung ini, simbol misterius memanjang dari kitab suci, mengelilingi si Hao di dalam. Dia membenamkan dirinya dalam metode dao di masa lalu. Dapat dikatakan bahwa ini adalah dunia yang sama sekali baru. Tulisan suci ini berbeda dari metode dunia saat ini, membuka dunia baru untuk si Hao. Di masa lalu, meskipun dia berjalan di jalan metode kuno, itu semua adalah hal yang dia cari sendiri, dengan paksa mengolah tiga halai energi abadi dan hal-hal lain berdasarkan legenda, baru hari ini dia melihat gambaran besar dari seluruh sistem. Aku benar-benar beruntung telah mendapatkan tulisan suci ini, atau jika aku terus merabah-rabah secara acak berdasarkan rumor, maka semuanya akan sangat merepotkan. Setelah si Hao membaca sebagian, dia menjadi terkejut dalam hati. Mereka semua mengatakan bahwa yang kuat semua memiliki dao mereka sendiri, menetapkan metode mereka sendiri, tetapi itu hanya setelah sepenuhnya mengintegrasikan semua jenis metode dao. Hanya setelah berdiri di atas bahu raksasa, seseorang dapat menatap lebih jauh. Si Hao jelas belum mencapai langkah itu. Tanpa melihat umur panjang, bagaimana orang berani mengklaim bahwa apa yang mereka bangun sendiri berbeda dari sistem yang ditemukan di masa lalu. Dia sudah memiliki energi abadi, dengan paksa dikumpulkan sendiri. Dia seperti benih yang sudah ada, bahkan ada cabang dan daun yang menjulur, sampai bunga bahkan terbentuk di atas kepalanya. Namun, ini seperti dakwit tanpa akar. Untungnya, dia memiliki kitab suci ini, yang mampu menutupi kekurangannya dengan sempurna. Karena saya memiliki benih, maka secara alami perlu menumbuhkan akar, pasti tidak mengharapkannya untuk segera mekar dan menunjukkan hasil. Si Hao mengangguk, mengembangkan pemahaman tentang makna tulisan suci dalam buku itu. Fondasi Si Hao terlalu dalam. Dia telah lama mengolah tiga helai energi abadi, apalagi menggunakan tubuh sebagai benih, menghasilkan banyak aura daun abadi. Mulai sekarang, sudah waktunya untuk memulai usaha besar. Karena itu, dia mengoperasikan kitab suci ini. Tubuhnya segera mengeluarkan suara weng. Garis demi garis cahaya menyala, kabut abadi melonjak, membuatnya terlihat sangat suci dan suci. Semua pori-porinya rileks, seratus tulang semuanya bergetar, seperti suara abadi yang nyaring, juga seperti melodi perang yang tak tertandingi. Sekarang secara resmi dimulai. Orang bisa melihat bahwa tubuhnya berubah inci demi inci. Suara abadi menyebar, melakukan semacam baptisan misterius untuknya, seolah-olah dia sedang melepaskan tubuh fananya dan menukar tulangnya. Bab 1380 setahun berlalu dengan cepat. Di puncak gunung, suara kitab suci terdengar tanpa henti, benar-benar mempesona. Hanya, bagi yang lain, itu sangat tidak jelas, dan juga agak tidak dapat dibedakan. Seolah-olah mereka terdengar dari tanah air abadi, tidak jelas sama sekali. Mereka ingin memahami makna kitab suci yang konkret, namun itu menyelinap melalui celah di jari-jari mereka. Si Hao sepenuhnya tenggelam dalam kultivasi, harmonisasi pikiran dan tubuh, memahami dao besar yang tak tertandingi ini. Dia menenggelamkan dirinya dalam sistem kultivasi baru ini. Dia harus memperkuat dirinya sampai dia benar-benar bangkit. Itu karena begitu dia memasuki perbatasan desolate, dia pasti akan mengalami kepahitan darah dan api, bahaya hidup dan mati. Berbicara sedikit lebih pesimis, itu akan sama dengan berlama-lama di jalan yang mengarah langsung ke sembilan dunia bawah. Itulah mengapa Si Hao ingin menjadi lebih kuat, ingin memanfaatkan waktu ini untuk mengumpulkan, mengubah, membuat dirinya semakin kuat. Tidak ada banyak waktu, dia tidak punya banyak ruang untuk bersiap. Dia sudah membuat keputusan untuk menuju ke desolate border, menanggung penajaman paling kejam. Ada surga abis, pegunungan obat iblis, alam pemakaman, hutan binatang surgawi, dan tempat-tempat lain. Bahaya dan peluang hidup berdampingan. Ada sebuah kota kuno yang sangat ingin dimasuki Si Hao. Dia ingin melihat sendiri apakah masih ada orang di antara tujuh raja yang masih hidup. Apakah mereka semua layu? Terlepas dari ini, hal yang paling penting adalah dia ingin benar-benar menghadapi musuh asing. Dia ingin menghadapi tokoh-tokoh terkemuka klan raja, terlebih lagi ingin bertarung di puncak melawan bakat surgawi muda sejati klan kaisar kuno. Siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah? Untuk saling berhadapan di medan perang, bertarung sampai mati, ini adalah penajaman terbaik. Kitab suci terus disuarakan, membuat banyak orang merasa iri. Efeknya terlalu jelas, kulit Si Hao mengalir dengan jenis pancaran misterius, seolah-olah dia dilemparkan dari tubuh emas. Ini adalah transfer energi abadi, terlebih lagi jenis aura yang bangkit kembali, tumbuh. Dia perlahan menjadi lebih kuat. Aura Dao Abadi. Saat ini, jenis aura ini berkembang lebih besar dari sebelumnya di dalam tubuh Si Hao. Namun, itu tidak berubah menjadi bunga Dao yang hebat, malah mulai berakar di dalam dagingnya. Tiga bunga Dao tersebar, kembali menjadi tiga garis energi abadi. Kemudian, mereka rusak lagi, menjadi untayan cahaya, berakar di anggota badan dan tulang Si Hao, dipupuk sekali lagi. Ini memberi satu jenis kesalahpahaman, seolah-olah seluruh tubuh Si Hao menjadi tubuh abadi, yang penuh dengan aura Dao Abadi sejati. Benih, ini adalah akar dari metode kuno abadi. Sebelum ini, Si Hao sudah mengumpulkan cukup banyak. Setelah tiga garis energi abadi mengembun, itu setara dengan memanen benih yang paling berharga, sekarang, saatnya untuk menumbuhkan cabang dan daun. Saat ini, dagingnya seperti tanah, surga dan esensi bumi air yang memelihara benih, membuatnya berkecambah. Setelah tiga garis energi abadi berubah menjadi cahaya, mereka bersembunyi di dalam setiap inci dagingnya. Si Hao mengikuti metode kultivasi yang tercatat dalam kitab suci kuno untuk memelihara mereka. Hong, seolah-olah tungku surga dan bumi dibuka, cahaya surga wita berujung dilepaskan dari tubuh Si Hao. Tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan suara bergetar, menjadi semakin rapuh, seolah-olah emas abadi berbenturan. Sementara itu, darah yang mengalir di dalam tubuhnya bahkan lebih seperti lautan yang menderu. Ini hanyalah awal dari pemahaman Dao, hanya pemeliharaan singkat energi abadi, namun dia sudah mengalami perubahan yang mengejutkan. Pori-pori di tubuhnya melebar, melepaskan beberapa zat abu-abu putih. Apa itu? Semua orang terkejut, itu karena Huang sudah berkultivasi ke titik di mana tubuhnya sudah sangat sempurna, seharusnya tidak mungkin dia bisa menghilangkan begitu banyak kotoran. Ini terlalu mengejutkan. Itu bukan kotoran, melainkan tulang daunnya yang diubah, dipoles. Ada beberapa materi tulang yang dikeluarkan, dan kemudian dipaksa keluar dari tubuh. Seorang tetua di tebing berkata, sambil mengatakan hal-hal ini, dia sangat terkejut, tidak pernah mengharapkan kitab suci abadi menjadi tirani ini, benar-benar mampu memperkuat dan menempat tulang dalam waktu sesingkat itu. Orang bisa melihat bahwa si Hao basah oleh keringat. Ini jelas merupakan proses yang sangat menyakitkan, tentu saja, ini juga merupakan penajaman dan transformasi diri, bagian dari pengalaman pemahaman Dao. Kitab suci abadi apakah ini menantang surga? Banyak orang berteriak ketakutan, transformasi si Hao terlalu cepat, kan? Ini adalah pertama kalinya dia bersentuhan dengan kitab suci, namun tubuhnya telah lama menyiapkan tiga halai energi abadi, sehingga hasilnya secara alami tidak akan lemah. Seorang penatua berkata sambil menghela nafas. Semua orang tergerak, mereka melihat transformasi si Hao, dia menuju kesempurnaan, menuju apa yang disebut tulang Dao daging abadi. Daripada merasa iri pada orang lain, lebih baik menerobos diriku sendiri dan melangkah lebih jauh di jalanku. Raja Langit Kecil berkata, dia sudah duduk di puncak gunung, mulai mengolah metodenya sendiri. Sesaat kemudian, seluruh gunung bersinar, gelombang kabut naik. Dia dikelilingi oleh aura Dao yang hebat, menjadi dewa dalam kabut kekacauan utama. Di sisi lain, Jin Zhan juga menutup matanya sejak lama, tidak menyadari gangguan di sisi Si Hao. Dia berkultivasi, menempat tubuhnya sendiri, memahami Dao agungnya sendiri. Keinginan beberapa makhluk muda tertinggi adalah tegas, tidak tergerak sama sekali. Misalnya, tangan Gritsutuo bergerak, membentuk jejak magis Biksu kuno. Dia sebelumnya telah bergabung dengan abu seorang biarawan abadi, keberuntungan alami yang menantang surga. Saat ini, dia pergi ke pengasingan seperti seorang biarawan, melantunkan kitab suci, memurnikan Zhang Nam tubuh emasnya sendiri. Kemudian, banyak pembudidaya muda mulai bermeditasi. Mereka meminjam urat leluhur langit dan bumi yang ditinggalkan dari era besar terakhir, mulai berkultivasi, memahami kemampuan dan teknik surgawi mereka sendiri. Tiga hari berlalu dalam sekejap, para tetua di tebing mulai memberi kuliah sekali lagi. Banyak orang membuka mata, terbangun di puncak gunung. Hanya beberapa orang yang memasuki keadaan pemahaman Dao yang lebih dalam, karena leluhur bawah tanah yang sia-sia terlalu luar biasa, kaya energi Dao abadi, cocok untuk pergi ke pengasingan. Si Hao bangun, ini adalah pertama kalinya dia mempelajari kitab suci ini, mengalami sistem kultivasi yang sama sekali baru ini untuk pertama kalinya. Dia tidak memasuki tingkat pemahaman terdalam. Wah ya ya, kitab suci ini terlalu hebat. Apa yang tercatat di dalamnya? Kelinci kecil itu benar-benar tidak pendiam, langsung bergegas dan bertanya. Si Hao tidak berencana untuk memonopoli tulisan suci ini, dengan mengatakan, kalian semua juga bisa mempelajarinya. Orang-orang dari tiga ribu provinsi yang dekat dengannya semuanya terkejut ketika mereka mendengar ini. Ini hanyalah harta yang tak ternilai, biasanya hal-hal yang dirahasiakan sangat berharga. Siapa yang akan menyerahkan hal semacam ini? Era kegelapan yang hebat akan datang, sedikit lebih banyak keterampilan akan berarti peluang bertahan yang lebih tinggi. Saya berharap bahwa di masa depan, Anda semua masih di sini. Terlebih lagi, apa yang akhirnya dipahami dan disadari semua orang belum tentu sama. Kata si Hao. Persis seperti yang dia katakan, ini adalah sistem budidaya yang sama sekali berbeda, berkembang dari benih. Setiap orang memiliki biji yang berbeda-beda, sehingga ketika berkecambah pada akhirnya buah yang dihasilkan tidak akan sama persis. King Yi, Chang Gong Yan dan yang lainnya semuanya sangat membutuhkan kitab suci ini, dan meskipun Cao Yuseng kecil yang gendut mengolah metode dunia saat ini, dia masih bergumam pada dirinya sendiri, mempelajarinya untuk waktu yang lama. Mari kita dengarkan cerama para tetua terlebih dahulu, itu juga akan memungkinkan kita untuk memahami hal-hal yang berbeda tentang pihak lain. Terlepas dari beberapa individu, sebagian besar jenius muda keluar, tiba di bawah tebing, mendengarkan para tetua. Perang kuno abadi, para ahli paling kuat di duniaku, siapa yang membunuh mereka? Misalnya, semut bertanduk surgawi yang hebat, apakah dia ditusuk oleh tombak emas leluhur kuno klan Anlan? Petik 2 Ini adalah proses dengan pertanyaan dan jawaban. Para pembudidaya muda yang ingin pergi ke desolate border ingin lebih memahami. Mereka ingin tahu tentang sosok-sosok tak tertandingi di sisi lain. Dalam pertempuran yang lebih penting, dua raja abadi yang agung mati dengan menyedihkan di medan perang, darah mewarnai spanduk perang menjadi merah, siapa kedua orang ini? Sepuluh raja mahkota bertanya, Mereka adalah raja abadi tanpa akhir dan raja abadi enam reinkarnasi dao. Seorang penatua menghela nafas. Di bawah tangan siapa mereka mati? Sutuo yang hebat bertanya. Penyebab kematian kedua raja abadi itu sangat rumit. Mereka telah bertempur terlalu banyak, tidak ada yang bisa bertarung di tempat mereka, pada akhirnya jatuh setelah kekuatan mereka benar-benar habis. Ini terutama benar mengenai kesimpulan tanpa akhir dari raja abadi, terlebih lagi sebuah misteri. Adapun raja abadi reinkarnasi enam dao, serangan terakhir datang dari ahli tak tertandingi klan Gusurgawi, satu. Seorang penatua menjawab. Klan Gusurgawi. Benar, klan yang menakutkan. Jika Anda semua menuju ke Desolate Border, Anda akan bertemu dengan ahli dari klan ini cepat atau lambat. Jumlah mereka sedikit, tetapi mereka memiliki kekuatan yang tak tertandingi, sangat kuat, tangan kiri mampu menembus ruang, tangan kanan mampu memutuskan waktu, menakutkan tak tertandingi. Tetua berkata dengan suara cekung, gelombang kemarahan juga muncul di matanya. Mengapa klan ini tampak mirip dengan klan dari sepuluh setan? Tao Iskigu bingung, bertanya seperti ini. Itu karena garis keturunan mereka justru berasal dari klan Vicious Tensguh setelah mereka memberontak. Selain itu, setelah memasuki sisi lain, mereka mengalami perubahan aneh, menjadi lebih kuat, sehingga membentuk klan Gusurgawi. Apa? Mereka awalnya adalah klan Guh pihaku. Semua orang terkejut. Tanda pisah. Waktu dengan cepat berlalu, dalam sekejap mata, satu tahun berlalu. Sudah dekat dengan waktu yang disepakati, orang-orang yang ingin pergi ke Desolate Border akan segera pergi. Selama tahun ini, para pembudidaya muda ini semua berkultifasi dengan susah payah, meminjam bagian dari vena leluhur kuno abadi ini untuk memperbaiki tubuh mereka, memelihara roh primordial mereka. Mereka mengelilingi diri mereka dengan aura dao abadi, sepenuhnya berkonsentrasi pada pemahaman kitab suci, memperkuat diri mereka sendiri. Sementara itu, selama ini pemahaman mereka tentang musuh asing juga semakin dalam, memahami banyak rahasia. Tidak banyak waktu tersisa, segera setelah itu, kalian semua akan pergi. Cepat dan gunakan waktu ini untuk membuat persiapan Anda, jika ada hal lain yang Anda semua tidak mengerti, Anda bisa datang dan bertanya kepada kami. Kata para tetua. Aku sudah gatal untuk melanjutkannya. Biarkan aku membantai jalanku ke sisi asing lebih awal, aku ingin pergi ke Desolate Border, membalas dendam, membuat surgawi semut tanduk surgawi mungkin terkenal sekali lagi. Semut kecil emas berkata, itu sudah bertahan selama setahun. Gritsutuo, Little Sein, Jin San, dan bahkan Si Yi, Exilid Immortal, dan yang lainnya semuanya bermandikan kemegahan surgawi, juga bersiap untuk terus maju. Ada beberapa orang yang ingin pergi ke Desolate Border. Itu benar-benar mengejutkan. Mereka tidak takut dengan kesulitan dan bahaya kematian, mereka semua ingin mengasah diri mereka sendiri di saat-saat tergelap, menjadi yang pertama untuk bangkit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.